Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Selamat siang menuju sore teman-teman sekalian Apa kabar? Semoga dalam keadaan baik-baik aja Selamat datang di webinar Sharp Generator Pada kesempatan kali ini, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu Saya Bayu Wardana dari Sharp Generator Selaku moderator yang akan memandu acara pada kesempatan kali ini Di hari yang indah ini, Sharp Generator akan mengadakan webinar Dengan mengangkat tema Adopt, Observe, and Act Gen Z, This is Your Moment Jadi ini pas banget buat kamu generasi muda yang suka banget sama dunia lingkungan Ini kayak waktunya kalian banget lah untuk tampil Untuk bisa berkontribusi terhadap lingkungan Nanti kita akan ada banyak hal-hal seru dan insightful Untuk teman-teman lihat dan teman-teman enjoy lah untuk ngeliatnya Tapi sebelum saya mulai, saya mau kasih tau dulu nih Beberapa peraturan dan tata acara pada webinar kali ini Pertama, seluruh peserta wajib untuk mengikuti keseluruhan sesi acara Dan tidak keluar masuk room dengan sengaja agar tidak mengganggu kenyamanan acara Yang kedua, bagi audiens yang ingin bertanya Dapat mengisi kolom Q&A dengan mengetik pertanyaan beserta nama Nantinya pertanyaan akan kami jawab di sesi Q&A Maupun nanti akan kami memberikan jawaban secara tertulis Jadi teman-teman nanti ketika kita lagi ada pemaparan Kalau mau tanya bisa langsung di kolom di bawah sini ada kolom Q&A Nah kalian langsung bisa isi di sana Lalu bagi pertanyaan yang paling menarik Nanti pada sesi utama kami dengan pembicara utama yaitu Kak Ramon Nanti kalian berkesempatan untuk bertanya secara live dengan arasumber utama Nanti kita akan pilih 2-3 pertanyaan terbaik Jadi nanti ketika Kak Ramon lagi sesinya Kak Ramon Kalian bisa tanya sebanyak-banyaknya Dan tanya yang paling kreatif dan hal-hal yang inovatif yang kalian ingin tahu Oke nanti untuk kalian yang 2-3 orang yang terpilih nanti Akan wajib untuk menyalakan video dan juga audio Setelah dipersilakan oleh moderator Selanjutnya poin terakhir Di akhir acara Sharp akan mengumumkan pemenang quiz dan games Bagi nama yang keluar Namun tidak hadir dalam meeting room ini Maka hadiah akan dianggap hangus Dan diganti dengan pemenang kedua atau ketiga dan seterusnya Jadi nanti kita akan ada quiz interaktif Kita juga akan ada games Yaitu nanti akan berhadiah voucher Indomaret Senilai 100 ribu rupiah untuk 10 pemenang Jadi ada 10 pemenang di webinar kali ini Nah kalian bisa saksiin terus dan jangan sampai ketinggalan Nanti akan ada banyak banget games dan quiz-quiz interaktif yang seru banget ya pokoknya Oke lanjut disini saya juga ingin mengingatkan kepada teman-teman sekalian Bagi yang sudah mengisi form registrasi Mohon dicek kembali Agar nama yang dicantumkan menggunakan nama lengkap atau nama panjang Agar nanti pada input e-certificate tidak mengalami kesalahan nama gitu ya Jadi nanti kan kalian akan rugi juga tuh kalau misalnya namanya sampai salah Oke saya rasa sampai sini sudah cukup jelas Mengenai sistem registrasi dan segala macemnya Nanti untuk lebih lanjut kalian juga bisa tanyakan kepada pihak panitia Pada hari ini saya mau lanjut dulu nih Akan ada banyak banget pembicara yang seru-seru dan yang rame-rame Dan pastinya insightful banget nih Pada kesempatan pagi ini acara juga akan dimulai dengan dari shark generator yaitu ada kakak Intan Kalau kalian pernah ngikutin shark webinar pada sesi pertama kemarin Pasti kalian udah tau nih di shark generator itu tujuannya apa sih dibuat shark generator itu apa sih Nah nanti kak Intan akan sedikit remind lagi apa Lalu nanti kak Intan juga akan menjelaskan keseruan-keseruan apa aja sih yang udah dilakuin sama shark generator Lalu kira-kira apa yang dilakuin sama teman-teman shark generator di masa pandemi ini Oke kita gak mau berlama-lama lagi Bisa langsung kita berikan kesempatan untuk pemaparan ini kepada kak Intan Selaku generator angkatan kedua Kami persilahkan untuk menyampaikan pemaparannya Halo kak Intan Halo kak Bayu Terima kasih atas waktu dan kesempatannya Halo teman-teman semua Perenalkan nama saya Intan Geydasavitri Saya hari ini akan membahas mengenai kegiatan apa aja yang shark generator udah lakuin Nah sebelum itu saya izin share screen dulu ya teman-teman Di bawah ini sudah tertera beberapa fasilitator kami Tak kenal makata sayang yuk kita kenalan dulu siapa dan apa shark generator ini Shark generator adalah sebuah program pendidikan masyarakat khususnya bagi siswa sekolah Agar dapat meningkatkan perhatian dan kesadaran mereka akan pentingnya menjaga dan melestarikan lingkungan Serta keanekaragaman hayati Visi dan misi shark generator Visi kami meningkatkan pengetahuan generasi muda Mengenai pentingnya pelesan lingkungan dan konservasi keanekaragaman hayati Misi kami menciptakan duta-duta lingkungan dari kalangan siswa sekolah Memberikan pengetahuan mengenai global warming Dan bagaimana cara menanggulanginya Meningkatkan kebiasaan berlaku hidup sehat dengan menjaga lingkungan sehat dan juga hijau Dan tak lupa kami memfasilitasi para siswa sekolah Untuk memperdalam pengetahuan mereka mengenai isu lingkungan Selanjutnya kita akan membahas mengenai kegiatan shark generator Seperti tadi yang sudah disebutkan, visi dan misi kami Salah satunya kami memfasilitasi bagi para siswa untuk mengembangkan potensi dirinya Nah, salah satunya dengan kegiatan bootcamp ini Ini ada kegiatan bootcamp Mengenai public speaking and grooming Ini dilakukan di belajar mengenai public speaking and grooming Tapi kami juga mengadakan kegiatan sosial bersama kakek-nake di sana Kita mengadakan kegiatan bernyanyi, bermain, dan bercerita bersama Selanjutnya ini ada kegiatan scuba diving di Mila Pencana Saat itu kita dimentori oleh Kang Idris dan juga Kang Michael Selanjutnya ini ada internalisasi program di Desa Sarongge Ini kita belajar mengenai herpetologi Kita mengenal hewan malam Lalu kita belajar apa bedanya katak dan juga kodok Dan di pagi hari kita belajar mengamati burung Nah, ada salah satu teman kita yang beruntung saat itu Mereka bisa melihat burung elang secara langsung Wow, keren ya Biasanya kita hanya bisa lihat burung elang itu Selanjutnya ada kegiatan workshop Ini ada kegiatan workshop di Pusat Primata Ragunen Ini membahas mengenai konservasi orang hutan Lalu ini ada workshop mengenai tanaman organik dan 3R Reduce Rails and Recycle di Desa Sarongge Puncak Cianjur Selanjutnya ini workshop mengenai ekosistem pesisir dan laut Di Pulau Pramuka Taman Nasional Kepulauan Seribu Nah, ini ada kegiatan unggulan kita Sosialisasi Stop Penggunaan Plastik Hashtagnya Bombastik Bombastik ini mugur bebas sampah plastik Apa aja sih kegiatannya? Nah, ini Ini dilakukan di kebun raya Saat itu kita biasanya menyapa para wisatawan di sana Lalu apabila masih banyak wisatawan yang masih menggunakan plastik Sebagai kantong belanjaannya Kita menawarkan penawaran menarik Untuk menukarkan plastik mereka Dengan tool bag yang sudah kita sediakan Lalu ini ada gerbok pasar Gerbok pasar ini tidak berbeda jauh dengan Kegiatan di kebun raya tadi Berbedanya ini dilakukan di pasar-pasar di kota Bogor Nah, kalau ini Ini kegiatan school visit Ini dilakukan di salah satu SD Di kota Bogor Namanya itu tepatnya di SD Julang Kalau tadi kayaknya kegiatan siap diantar ini Banyaknya di outdoor Lalu Kalau di masa pandemi ini Gimana siap diantar tetap aktif ya Di stock show Di Instagram kami Dan orang-orang di masa pandemi Lalu Pada keadaan Wah, maaf kayaknya terkendala sinyal Saya izin share screen lagi ya, Kak Ya, silakan Silakan, Kak Intan Untuk share screen kembali Oke, mohon maaf ya, Kak Selamat menikmati Barangkacandra Winata Kayaknya waktunya nggak banyak nih, Kak Buat teman-teman yang masih kepo Mengenai siap Ginata Mungkin bisa langsung cek Instagram kami Dan nggak lupa Dua minggu lagi kita mau ikut join Bisa langsung kepoin Instagramnya Dan tungguin informasi lebih lanjut Baik lagi ke Kak Bayu Terima kasih, Kak Baik Terima kasih, Kak Intan Atas penjelasan mengenai Kegiatan dari Sharp Generator Tadi ada banyak banget ya Baik dari sebelum pandemi Dimana kalian tuh udah Tadi ramai banget lah Kerjasama sama teman-teman Fasilitator Kayaknya seru banget ya Terus kalian ternyata Pas di masa pandemi ini Nggak berhenti Hebat banget loh Bisa coba Memanfaatkan apa yang ada Tadi kalau aku lihat sedikit Tadi memanfaatkan Platform Instagram kalian ya Jadi kalian mengadakan Instagram live gitu ya Jadi ternyata Instagram itu Nggak cuma buat have fun aja ya, Kak Banyak banget fungsinya Iya nggak sih, Kak Intan Iya dong, Kak Kita bisa memanfaatkan Segala sosial media kita Bukan cuma buat scroll-scroll Hal-hal nggak penting Tapi kita bisa memanfaatkannya Sebaik mungkin Nah contohnya tadi yang kayak Udah Sharp Generator ini lakuin Itu kan berdampak Lumayan besar ya Buat teman-teman yang tadi Yang nggak tahu Kita jadi tahu Kayak tadi tuh Kita bahas mengenai Orang hutan Kalau kita kan berdampak ya Kerasa banget Mereka berdampak nggak sih Gitu kan Kita bahas di sana Jadi teman-teman juga tahu Gitu lah Iya, sepakat banget Sepakat banget Kak Intan Pasti kayak seru banget nggak sih Mau tahu dampaknya Untuk orang hutan Terus juga pasti ini dampak Utamanya untuk kita dong Karena kan Kemarin kalau dengar Presentasi dari Kak Tio Walaupun orang hutan Yang jauh di sana Ada di Apa namanya Ada di Kalimantan Tapi ternyata dampak banget Buat kita ya Dimana Ternyata habitat Orang hutan Dan lalu Aktivitas dari orang hutan itu Pada akhirnya Meningkatkan Apa namanya Produksi oksigen di sana Sehingga bisa mengurangi Polusi di Jakarta Ini ya Gitu ya Oke Tadi aku juga dengar Kak Intan Bahwa ada informasi Mengenai Rekrutmen Dari Sharp Generator sendiri nih Kayaknya ada banyak Teman-teman yang tertarik Buktinya dari webinar Seri pertama kemarin Kayak ada banyak banget Yang kekoin Gimana sih caranya Join sama Sharp Generator Boleh dikasih kisih-kisihnya Sedikit gak nih Kak Gimana sih caranya Buat join Sharp Generator Oke Buat join Nanti kita bakal Umumin di IG-nya kita Nanti kita bakal Ngadain sebuah kompetisi Gitu Kak Di Instagram Dan juga TikTok Jadi buat teman-teman Tungguin aja Jangan sampai kelewatan Oke Oke Tadi Kak Intan juga Udah jelasin ya Akan ada sekitar 2 minggu lagi Berarti nanti akan ada Di tanggal 15 Maret ya Kak Kalau aku denger-denger Bocoran dari orang dalam nih Katanya mau ada Kompetisi sosial media Terus nanti akan diadain Selama seminggu ya Kak Nanti kan katanya Sosial medianya itu Kompetisi sosial medianya itu Buat yang mau join Kalian cukup bikin Program Kira-kira program apa Yang tepat untuk dilaksanakan Oleh Sharp Generator Terutama di masa pandemi ini Jadi kamu-kamu nih Buat yang mau join Sharp Generator Udah mulai pikirin deh Kira-kira Kalian bisa Ajuin Atau propose program Seperti apa sih Nanti di Untuk Sharp Generator Nah nanti Programnya itu kan Bisa via Instagram Dan juga TikTok ya Kak ya Nanti tinggal tag Akunnya Dari Sharp Generator aja Oke Siap Terima kasih banyak Kak Intan Atas informasinya Di siang hari ini Semoga Teman-teman yang disini Nanti semakin Termotivasi lagi Untuk join Sharp Generator Dan Menggerakkan teman-teman muda Kita nih Agar bisa lebih aktif lagi Kepada dunia lingkungan Oke Teman-teman Iya Kak Bayu Terima kasih kembali Semoga informasinya Bermanfaat Pastinya Oke Teman-teman Keserta sekalian Tadi kan Kita udah dengerin Dari Sharp Generator Kalau kalian juga Nikuti Sharp Generator Dari kemarin Pasti kalian tahu Bahwa Sharp Generator ini Punya Fasilitator Atau yang bisa dibilang Dengan pembimbing yang Kece-kece banget Tapi pada Kesempatan kali ini Kita gak kalah Ketinggalan nih Kita juga punya Apa namanya Pembimbing Salah satu Tamu undangan Yang kece banget Dan beliau juga Sering banget Ngebimbing Sharp Generator Namun Sebelum Jauh Kesana Saya mau mulai Trivia quiznya nih Oke Trivia quiz yang pertama Disini saya mau Tanya Kapan sih Sharp Generator Akan membuka Sesi open recruitment Nanti Jawabannya Kalian bisa tulis Di chat Nah seperti kemarin Peraturannya Jawaban tercepat Dan yang paling tepat Nanti akan kita Umumkan Sebagai pemenang Di akhir acara Oke Jadi Buat kalian Yang udah tahu Jawabannya bisa langsung sekarang Ketik di kolom chat Secepat mungkin Dan setepat mungkin Yang paling lengkap Yang paling cepat Akan kita pilih Jadi pemenang Oke Saya udah lihat Ada beberapa Jawabannya Kira-kira mana Yang paling cepat Dan paling tepat Oke Masih ada 10 detik lagi Oke Untuk trivia quiz pertama Sudah selesai Nanti tolong Teman-teman paniknya Dan Sharp Generator Mohon dicatat ya Untuk Siapa pemenangnya Oke Nih lanjut lagi Kita Ke sesi berikutnya Dimana kita Punya Pembicaraan Kece banget Beliau merupakan Salah satu Praktisi Berpengalaman Di tempatnya Terutama Di lingkungan Di industri lingkungan Dan beliau ini juga tergabung Dalam Organisasi LIPI Sebagai Kumas atau PR Dari LIPI Oke Kita gak mau berlama-lama lagi Kita gak mau Bahas lebih lanjut Biar beliau Nanti bisa menyampaikan Secara tepat dan tepat Kita Persilahkan kepada Kak Melani Untuk menyampaikan Pemaparannya Silahkan Kak Melani Halo Terima kasih Kak Bayu Halo semuanya Senang sekali Bisa bergabung Di webinar serisnya Sharp Ginerator Ini sebuah Kehormatan buat saya Walaupun Saya humas Di LIPI Tapi Saya sudah Cukup lama Concern di Kegiatan pendidikan Lingkungan Sejak tahun 92 Mungkin ada yang Belum lahir ya Di sini Jadi Keseharian saya Sebetulnya Menulis Tapi juga Karena saya Senang dengan Dunia edukasi Kemudian juga Senang dengan Dunia anak-anak Makanya saya terjun Di kegiatan pendidikan Lingkungan Oke Langsung aja Saya juga Sangat mengapresiasi Sharp Ginerator ini Yang selalu Terus Konsisten Terhadap Isu lingkungan Dan Keanekaragaman Hayati Jadi Rasanya Kalau tidak didukungkan Sayang banget ya Apalagi Punya pasukan Yang luar biasa Melalui Sharp Ginerator Oke Alhamdulillahnya Juga Banyak Dukungan Dari Para mentor Yang mungkin Juga kali ini Nanti akan berbagi Pengalaman Dengan kita Semua di sini Baik Silahkan Next slide Langsung aja Rasanya kita Sepakat ya Bahwa Kenapa sih Lingkungan itu Perlu kita Kita pelihara Perlu kita jaga Bahwa Manusia Sangat membutuhkan Alam Untuk Kelangsungan Hidupnya Bener gak sih Oke Langsung aja Mungkin agak cepat aja Karena waktunya sangat terbatas Saya cukup banyak Slide-nya Nah Sebentar belum Masih mundur Iya Jadi Di kegiatan pendidikan lingkungan ini Juga Sebuah kesempatan Kita untuk Bisa berjaring Dan saling Terkoneksi Saya ngerasa Bahwa Di dunia Riset terutama Banyak pengetahuan Yang Selama ini Masih Apa istilahnya Teronggok Dalam Bentuk jurnal Jadi Untuk sampai pada Masyarakat Atau komunitas Itu kita perlu Menyebarluaskan Atau kita istilahkan Dengan diseminasi Itu melalui apa Melalui edukasi Nah bagaimana juga Keberadaan tumbuhan Dan hewan Itu punya Kebermanfaatan Untuk kehidupan Nah disinilah pentingnya Keberadaan Fasilitator Yang bisa Sebagai penyambung Informasi ya Terutama Ke level dini Next Nah Oh itu Sorry Nah kita juga sadari Bahwa Faktanya Indonesia itu Termasuk negara Dengan Tingkat Keanekaragaman Hayatnya yang cukup Tinggi Bahkan ketiga ya Di dunia Setelah Brazil Dan Zaire Jadi kita Cukup berbangga Walaupun juga Sekarang agak miris Karena tingkat Kepunahan Biodiversity kita Juga sangat Sangat-sangat Mengkhawatirkan ya Agak cepat aja mungkin Jadi ada beberapa Gambar yang Saya coba tampilkan Yang itu Hanya sedikit Mewakili dari Apa yang kita punya Di Indonesia Yang orang lain Gak punya Gitu ya Negara lain gak ada Oke next Nah ini Kalau kita bicara Data Banyak sekali Apa namanya Keanekaragaman Hayati yang Kita miliki Jadi walaupun Luasan Indonesia Hanya Skupnya 1,3% Dari Luasan dunia Tapi kita Bedubel Dengan Dengan Apa Kasana Keanekaragaman Hayati Namun sayangnya Itu tadi Banyak Yang tidak Memahami Sehingga kita Banyak kehilangan Sumber daya alam Yang Sama sekali Kadang-kadang Kita sendiri Belum tahu Namanya Belum tahu Manfaatnya Tapi udah Keburu hilang Oke lanjut Nah Fakta yang sekarang Terjadi pula Biodiversity kita Banyak Terancam Terancamnya Kenapa Karena Banyak Alifungsilahan Nah Dampak yang sekarang Kita rasakan Sudah Sudah Banyak ya Dan Sedih Kalau kita Ngelihat berita Isinya Bencana Terus Mudah-mudahan Ini semua Tidak terus Berlangsung Tapi kalau Melihat Dari situasi Sekarang Agak sulit ya Kalau kita Tidak mau Ada upaya Berubah Supaya Bumi kita ini Menjadi lebih baik Oke lanjut Nah Kebetulan Karena saya Berada di Benteng terakhir Pertahanan Flora Yaitu di Kebun Raya Bogor Yang Selama ini Di bawah Naungan Lipi Banyak informasi Yang Kadang Keliru Di masyarakat Jadi orang Mengenalnya Kalau Kebun Raya Itu tempat pacaran Tempat wisata Padahal kita Punya Tupoksi Punya Lima tugas Fungsi pokok Jadi konservasi Penelitian Reintroduksi Pendidikan Dan wisata Nah cuman sayangnya Memang yang paling Menonjol Seolah-olah wisatanya Padahal Keempat item Ini sangat penting Dan Satu sama lain Kelima-limanya Sangat berkaitan Oke next Nah saya juga ingin Garis bawahi Kenapa Kebun Raya Berbeda dengan Taman Nasional Dan lain-lain Nah Kebun Raya Punya Koleksi yang Terdokumentasi Jadi kita punya Punya data Tumbuhan Yang kita kumpulkan Dari seluruh Nusantara Dan disitu Nanti akan kita Telitikan Kita pelajari Sehingga memiliki Kebermanfaatan Untuk kehidupan Oke lanjut Nah istilah Istilah Ininya Punya KTP ya Jadi kalau Teman-teman Yang pernah datang Berkunjung ke Kebun Raya Mungkin tidak akan asing Bisa melihat Ada pohon-pohon Yang ditempeli Dengan label Warna hijau Ada warna Ada apa Ada warna hijau Kemudian Disitu ada nama Latin Dan ada nama daerah Ada nama family ya Nah itulah Kode Yang kita Kita register Kita punya Dan Keseluruhan tanaman Yang ada di Kami Itu semuanya Terdata Oke next Nah sayangnya kan Selama pandemi Kita gak bisa Melihat keberagaman Keanekaragaman Hayati tersebut Jadi Apa sih yang bisa Kita lakukan Nah kalau Kami di manajemen Berusaha Untuk bisa Mengobati Rasa Rindu Masyarakat Karena kita juga kan Terkait dengan pelayanan Tetap harus jalan Kita lakukan Kunjungan Virtual Jadi bagi Sekolah Terutama yang ingin Berkunjung ke Kebun Raya Masih bisa Memanfaatkan Kegiatan Seperti ini Jadi cukup Daftar Kemudian nanti Ada administrasi Dan Kemudian nanti Bisa dipandu oleh Teman-teman Nah buat yang Mungkin banyak Waktu luang Juga bisa Mempelajari Banyak hal ya Jadi Misalnya Yang senang Tulis-menulis Senang baca Senang Melakukan Hobi yang bermanfaat Itu bisa Bisa dilakukan Apapun Nah seperti hari ini Kita juga Lakukan Kegiatan webinar Tentunya Pastinya akan Menambah ilmu Buat teman-teman Semua yang ada di sini Oke Lanjut Nah ini sih Salah satu Kegiatan yang memang Jadi hobi saya Jadi Selama Kegiatan Di rumah Karena banyak Waktu luang Ya saya melulis Dan Ini juga Salah satu Bentuk kampanye Yang Barangkali Bisa bermanfaat Buat teman-teman Yang bergerak Di kegiatan lingkungan Nah kemudian Selain itu Juga bagi yang senang Menggambar Atau bikin poster Bisa membuat Aneka Ragam lainnya Seperti Mungkin di Gambar berikutnya Di slide berikutnya Jadi yang senang Dengan Gambar Menggambar Atau Mendesain Itu bisa bikin Sesuatu yang Tetap Bisa memberikan nilai Manfaat Untuk kegiatan kampanye Seperti itu Oke lanjut Nah ini sih juga Sebenarnya sudah seringkali Dilakukan oleh Teman-teman Mudah-mudahan sih Dari beberapa Hal ini Banyak yang sudah dilakukan Dan saya yakin sudah pernah dilakukan Jadi saya tidak akan Pernah bosan Untuk mengajak Teman-teman semua Untuk Terus Ayo kita lakukan Hal-hal kecil Namun berdampak besar Untuk lingkungan Oke berikutnya Nah Ini sih Sekedar Apa ya Kan kita nih Punya kekayaan hayati Yang cukup banyak Cuman Kepengen tahu Dari 10 jenis Buah-buahan lokal Nusantara Kira-kira Teman-teman Ada yang bisa sebutkan Nggak Minimal 3 aja Nanti ini hadiahnya Dari Kak Bayu Dari teman-teman Sharp Generator Ada Nah jadi nanti Dicek dulu Disilahkan dilihat Diamati Cukup sebutkan Tiga saja Dari yang teman-teman Kenali Nanti bisa dituliskan Itu jenis apa Mungkin itu aja Yang bisa saya sampaikan Pada kesempatan ini Terima kasih Baik Terima kasih Kak Melani Atas Keren banget Seperti yang kita Ekspektasikan Pada Kak Melani Tadi ada banyak Banget Mengenai Sistem yang Dijelaskan oleh Kak Melani Mengenai Adopsi Yang dilakukan oleh Teman-teman di lapangan Untuk tetap bisa Melakukan kegiatan Peduli lingkungan Di masa pandemi Tapi kalau dari Menurut Kak Melani Ini sendiri Adopsi sistem mana sih Yang paling penting Dan yang seperti apa Yang paling efektif Dilakukan di masa pandemi Seperti ini Oke Tiap orang punya cara Kami karena Salah satu lembaga Yang juga punya Pelayanan di Pariwisata Tentunya kan juga Untuk bisa Memberikan pelayanan Terbaik Buat masyarakat Tetap Harus ada Walaupun juga Ada hal-hal Yang tidak boleh Kita langgar Jadi Awal-awal pandemi Kita memang Ditutup total Karena gak boleh Tapi kemudian kan Banyak pertanyaan Kita gak bisa ya Berkunjung Akhirnya kan Berkat kecanggihan Teknologi juga Akhirnya ya Ada inovasi Yang kemudian Dilakukan Dengan membuat Kegiatan Virtual Tour Jadi alhamdulillah sih Banyak peminatnya Terutama dari Dari Sekolah ya Dan itu juga cukup Memberikan Apa Membunuh rasa bosan lah Gitu ya Karena Banyak anak-anak yang Rasanya Kita kan pengen Berkunjung langsung Gitu Tapi Nyatanya dengan Virtual pun Antusiasme mereka Cukup besar Apalagi sekarang Wahananya lebih ditambah Dalam artian Tidak sekedar di kebur raya Tapi juga kita punya Zoologi Jadi di Lipi itu Lengkap sebenarnya Kemudian kalau kita Nyebrang lagi Kita punya Munashain Museum Nasional Sejarah Alam Itu kalau Kebun raya punya Leaping collectionnya Jadi Laboratorium Alaminya Ada di kebun raya Nah di Munashain itu Punya artefak Dari Masyarakat adat Jadi H-H yang terkait dengan Keanekaragaman Hayati Halo Ya Silahkan ya Ya jadi H-H yang terkait dengan Keanekaragaman Hayati Itu ada Ter-display Di Munashain Jadi Teman-teman bisa melihat Bahwa Pemanfaatan Keanekaragaman Hayati Oleh masyarakat Di seluruh Nusantara Itu ter-display Dalam Mujur Berarti Oke Berarti menurut Kak Melani sendiri Terobosan yang dilakukan Seperti teman-teman Share di Nator Saat ini Dimana melakukan webinar Terus berusaha Untuk mengedukasi Teman-teman Seangkatannya Di generasi-generasi muda Ini cukup efektif Keren banget dong Karena apalagi Jarang yang bikin Sampai berseri Seperti ini Jadi mudah-mudahan sih Ini juga cukup Mentriger Teman-teman semua Jadi tambah semangat Saya yakin Hal kayak gini Sangat bermanfaat sekali Siap Baik Terima kasih Mbak Melani Oh iya Kak Melani Mau tanya Untuk Tadi jawabannya Bisa dipaparkan Kira-kira jawabannya menerakan Kebetulan sudah ada Beberapa jawaban Dari teman-teman Kita coba cek ya Mungkin nanti Setelah ini kali ya Bentar Ini harus ya Harus langsung Boleh di Nanti bisa Setelah Setelah apa namanya Oke ya Aku nanti kasih Kasih kuncinya aja ya Aku kasih kuncinya Boleh Oke Aku sampaikan ke Pantunya nanti Oke Terima kasih Kak Melani Atas akunya Sama-sama Kak Bayu Semangat 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 terus kita Oke Ini keren banget Tadi Udah Kalian mungkin Sudah mulai terbuka nih Oh ternyata Di bagian Museum Atau bagian Tempat-tempat Untuk Yang dimana Menimpan Mengenai Tanaman-tanaman Tadi itu cukup banyak Dan juga Ternyata banyak Kegiatan yang dilakukan Secara virtual Seperti yang dilakukan Oleh kita ini Jadi kita gak bisa Namanya itu Memandang Kenteng Atau kayak Ah ini cuma webinar Atau apa Ternyata banyak banget Manfaatnya buat kalian Oke Kita bisa lanjut Ke acara berikutnya nih Setelah ini Ini akan ada Dari teman-teman Fasilitator Koaksi Indonesia Kesempatan kali ini Kita akan Bersama dengan Kak Tia Beliau akan Menyampaikan Gimana sistem Adopsi yang dilakukan Oleh teman-teman Koaksi Indonesia Di saat Masa pandemi Jadi buat kalian Nanti Kalau Kepo Atau penasaran Mengenai Gimana sih Atau seperti apa sih Apa namanya Apa yang bisa kita lakukan Untuk memperbaiki lingkungan Di masa pandemi ini Nah kalian bisa Langsung dapat nih Insight-nya Dari teman-teman Koaksi Terlebih dari Kak Tia ini Oke Tidak berlama-lama lagi Untuk selanjutnya Kita bisa Tersilakan Kak Tia Untuk menyampaikan Pemaparan Silahkan Kak Tia Halo Selamat siang Terima kasih Kak Bayu Terima kasih Teman-teman Green Rator Untuk kesempatannya Tadi udah ada Kak Melania Dari Lipi Yang udah ngasih tau kita Bagaimana Keanekaragaman Hayati di Indonesia Selamat siang Teman-teman Selamat datang Terima kasih Sudah hadir Di acaranya Green Rator Siang hari ini Kenalin Saya Fitrianti Sofyan Saya seorang Salah satu Staff Knowledge Management Di Goals Indonesia Biasa dipanggil Tia Jadi kalau teman-teman Mungkin minggu kemarin Tidak hadir Atau berhalangan hadir Jadi aku mau kasih tau dulu Kalau Koaksi Indonesia Ini adalah Salah satu Organisasi nirlaba Dan kita tuh berperan Sebagai simpul jejaring Dan simpul pembelajaran Dan tentunya Untuk berkontribusi Pada pembangunan Yang berkelanjutan Di Indonesia Nah pembangunan Yang berkelanjutan Itu apa sih Kalau teman-teman Belum tahu Pembangunan berkelanjutan Itu macam-macam Beberapa diantaranya Adalah soal energi terbarukan Soal lingkungan Yaitu perubahan iklim Kesehatan dan sanitasi Juga adanya Peningkatan dari Life Nah Pada siang hari ini Temanya Mengadopsi sistem baru Di masa pandemi Jadi aku akan mulai Dari Bisa di next Oke aku akan mulai Dari kondisi pandemi Covid-19 ya Di Indonesia Yang kita tahu Sampai pada hari ini Kasusnya masih Masih terus meningkat Itu bisa sampai 1.500.000 lebih Kasus yang sudah tercatat Yang terjadi di Indonesia Dan terus meningkat Sehingga akhirnya Dalam setiap Kegiatan kita Perlu adanya Adaptasi-adaptasi Baru Kenormalan-kenormalan Baru Dengan protokol kesehatan Menjaga jarak Pakai masker Mencuci tangan Menghindari kemerumunan Seperti itu Nah Dari hal-hal ini Tentunya akhirnya Membatasi ruang gerak kita Yang tadinya Kita belajar di sekolah Belajar di kampus Akhirnya Yang bekerja juga Tadinya bekerja di kantor Akhirnya jadi bekerja di rumah Nah ini adalah Batasan-batasan Yang akhirnya Harus kita adaptasi Nah kita kan Gak bisa diam aja ya Di sini Kalau misalnya kita terbatas Dari suatu kondisi Kita harus cari cara Gimana caranya Kita tetap bisa produktif Tetap bisa Apa namanya Menyampaikan pesan Ke teman-teman yang lain Untuk tetap berkontribusi juga Di lingkungan Bisa di next Nah pertanyaannya adalah Apakah pandemi ini Bisa membatasi Kegiatan kita Untuk tetap produktif Dan berkontribusi Pada lingkungan Next Kalau di koaksi Indonesia sendiri Sebelum kita berbicara keluar Gimana kita kampanye Gimana kita mengadvokasi Jadi dari koaksi Indonesia sendiri Kita mengadaptasi Dengan sistem kerja Yang tiga hari WFA Atau kerja di rumah Dan dua hari WFO Work from office Dan ketika kita kerja di kantor pun Ada kapasitas yang Maksimal Yang harus dipatuhi Sekitar 25% aja Yang bisa masuk ke kantor Dan dengan kondisi yang sehat Juga pastinya Nah Kalau untuk teman-teman disini Teman-teman yang masih sekolah Yang masih kuliah Mungkin gak WFH ya Mungkin sekolah Dari rumah Jadi mungkin tips-tips Dari WFH ini Bisa dipakai Untuk Supaya Ketika teman-teman belajar Itu lebih efektif Dan produktif Jadi Bisa dibuat Lingkungan kerja Atau belajar yang senyaman mungkin Jadi misalnya di kamar Yang memang benar-benar Oh deh Ini wilayahku Untuk belajar gitu Gak ada boleh gangguan Hal-hal lain gitu Untuk menentukan Dan juga menentukan wilayah Yang memang Gak boleh ada gangguan gitu Dan juga waktu-waktu tertentu Dimana kita gak boleh diganggu Supaya kita tetap fokus Sama apa yang harus kita lakuin Dan tetap produktif Lalu kita harus membuat rencana Dalam Apa yang mau kita lakukan Dalam satu hari itu Misalnya dari jam 8 Sampai jam 10 Mau ngatain Jam 10 sampai jam 12 Mau ngatain Lalu kalau misalnya kami Di kolaks Indonesia Karena kami juga bekerja Secara tim Jadi kita juga memberikan Kabar ke teman-teman Dari satu tim Apa sih yang mau dilakuin hari ini Oh aku mau ngerjain ini hari ini Oh si ini ngerjain ini Jadi semuanya jelas gitu Semuanya terkontrol dengan baik Jadi kita lalu aktif ya Pada grup untuk berkoordinasi Lalu juga kita memanfaatkan Google Calendar Untuk pertemuan daring Untuk webinar Dan lain-lain Jadi Sebenarnya semuanya sama aja Hal-halnya yang dilakukan Seperti kita belajar di sekolah Atau kerja di kantor Cuman tempatnya aja beda Tapi Kebiasaan-kebiasaannya Harus tetap dilakukan Dan ini harus ada kontrol Dari diri sendiri Supaya tetap produktif Gitu Nah next Setelah dari internal Kita sudah rapi Kita sudah Apa ya Mengkoordinir Dan untuk mengkondisikan Bagaimana lingkungan kita Bekerja Kemudian kita keluar Nah kalau di Kewaksin Indonesia sendiri Kita punya tiga peran strategis Ya teman-teman Kalau peran strategis kita itu Ada tiga Yaitu kampanye Kolaborasi Dan avokasi Kampanye ini Kewaksin Indonesia Kita Kita Targetnya adalah Anak-anak muda Usianya 17-35 tahun Dan target-target Anak muda ini Lebih banyak yang memang Sudah terpapar oleh media sosial Karena Kolaborasi Indonesia memang Sejak awal berdiri Tiga tahun yang lalu Memang sudah mulai kampanye Di Instagram Dan juga Biasanya direct campaign juga Cuman karena pandemi Jadi direct campaign ini Tidak kita lakukan dulu Jadi Kampanye-nya akan lebih banyak Di media masa Dan juga media sosial Gitu Nah Kampanye ini Kita gak lakuin sendiri Jadi Kolaborasi Indonesia Juga melakukan kolaborasi Dengan banyak komunitas Tentunya komunitas-komunitas Ini adalah Komunitas yang memang Mempunyai visi yang sama Dengan kolaborasi Indonesia Koaborasi Indonesia ini Bergerak di bidang Lebih banyak Di bidang energi terbarukan Dan perubahan iklim Gitu Jadi kita cari Komunitas-komunitas Yang memang Masih memiliki Tujuan yang sama Sehingga kita bisa Membentuk kolaborasi Dengan apik Dan akhirnya Kita bisa membuat Ekosistem Yang lebih baik Khususnya untuk energi terbarukan Nah Selain ada kolaborasi Kita juga melakukan Advokasi Jadi advokasi ini Adalah sebuah bagian Dimana Kita mendorong Pemerintah Dan salah satunya Adalah untuk Meninggatkan Bauran energi terbarukan Di Indonesia Jadi Kalau ada teman-teman Yang mungkin Belum tahu Saat ini Di Indonesia Masih menggunakan Energi Bahan bakarnya Atau energinya Itu dari Bahan bakar fosil Jadi Bahan fosil ini Adalah bahan Yang tidak bisa Diterbarui Perbarui Masih banyak Porsi Bahan bakar fosil Tersebut Nah bagaimana caranya Supaya pemerintah Akhirnya Transisi Ke energi Yang lebih bersih Dan energi Yang bisa diperbarui Nah Kita bantu Dengan advokasi Advokasi ini adalah Hasil dari Riset-riset Jadi tim koaksi Juga melakukan riset Sebelum Advokasi Ke pemerintah Jadi Memberikan saran Pada kebijakan-kebijakan Pemerintah Untuk apa yang Sebenarnya pemerintah Bisa lakukan Untuk Beralih Dari energi Yang kotor Energi yang Yang punya dampak Buruk pada lingkungan Menjadi Ke energi Yang lebih bersih Dan berkelanjutan Gitu Next Nah Kalau seluruh Kegiatan Koaksi Indonesia Memang saat ini Lebih banyak Digital Lebih banyak Melalui webinar Melalui Zoom Atau Google Meet Jadi ada banyak Koaksi itu Melakukan kegiatan Kampanye Dan kolaborasi Jadi kita punya Beberapa kegiatan Ada ruang aksi Ruang aksi Di sini adalah Diskusi publik Diskusi publiknya Ini kita mengundang Expert-expert Juga orang-orang Yang berpengalaman Di bidangnya Beberapa bulan terakhir Kita lebih banyak Membahas soal Dream Jobs Atau pekerjaan hijau Dan juga Membahas soal Teknologi-teknologi Yang saat ini Teman-teman mahasiswa Lebih banyak Luti Seperti transportasi Bersih Atau Kendaraan listrik Jadi kita juga Ajak teman-teman Komunitas Untuk menjadi Narasumber Di ruang aksi Yang biasa Dilakukan oleh Koaksi Jadi biasanya Koaksi Indonesia Itu melakukan Ruang aksi Offline Dan offline Ini biasanya Di efek Sudirman Tapi karena pandemi Jadi kita lakukan Secara online Setiap bulan Selanjutnya Baru-baru ini Kita Melakukan rangkaian Workshop Dan juga Talkshop Soal Dream Jobs Itu pekerjaan hijau Jadi di mana Workshop dan talkshop Ini adalah Rentetan Kegiatan Untuk Cari tahu Step by stepnya Gimana sih Caranya Atau Gimana sih caranya Kalau kita mau Membuat Startup Khususnya di bidang Energi terbaru kami Jadi mulai dari Membuat ide Mencari masalah Membuat Bisnis model canvas Dan juga bagaimana Cara pitching yang baik Ke investor Jadi kita juga bergerak Di situ Dream Jobs Pekerjaan hijau Nah kalau misalnya Teman-teman mau lihat Dan mau tahu Bagaimana caranya Teman-teman masih bisa lihat Seri-seri kita sebelumnya Itu ada di Youtube Koaksi Indonesia Ya ada di Youtube Koaksi Indonesia Soal talkshop Dan workshop Soal Dream Jobs Lalu kegiatan selanjutnya Ada online hub Di sini online hub Adalah salah satu Kegiatannya koaksi Untuk berkolaborasi Bareng teman-teman komunitas Yang ada di daerah Jadi sebenarnya Targetnya itu Adalah untuk Mendukung komunitas-komunitas Dalam hal pendanaan Dan juga pelatihan Untuk kampanye Khususnya Di bidang energi terbarukan Jadi Sudah ada Sekitar 6 komunitas Yang saat ini Sudah bergabung Di Koaksi Indonesia Dan mereka mendapatkan Tadi pendanaan Dan juga pelatihan Untuk kampanye Selain itu juga Koaksi Indonesia Ada IG Live Setiap bulan Dua kali setiap bulan Kemudian ada podcast Podcastnya saat ini Lagi kolaborasi Sama podcast subjektif Isinya masih tentang Green Jobs Gimana caranya Kita Mencari ide Soal apa sih Green Jobs itu Mungkin di sini teman-teman Ada yang belum tahu ya Nanti bisa dengerin aja Di podcastnya subjektif Buat tahu apa sih Itu dream jobs Lalu juga ada Koaksi Indonesia Membuka peluang ya Untuk teman-teman yang Suka nulis Untuk menjadi kontributor Di Koaksi Indonesia Dan tulisan-tulisannya Nanti akan ditampilkan Di website-nya Koaksi Indonesia Di sesinya Energi Muda Blogs Jadi kalau misalnya Teman-teman Koaksi Indonesia Dipanggilnya Teman-teman Energi Muda Dan yang terakhir Yang lagi dikerjain Sama Koaksi Indonesia Saat ini Kami sedang Menggalang tanda tangan Untuk petisi Panel Surya Di kampus Yang ada di Jawa Tengah Jadi saat ini Sudah ada Sekitar 5.000 Tanda tangan Kami membutuhkan Sebanyak-banyaknya Tanda tangan Untuk petisi ini Dan akhirnya Petisi ini Akan kami sampaikan Ke Bapak Gubernur Ganjar Pranowo Agar bisa Diaplikasikan langsung Ke kampus Yang ada di Jawa Tengah Lanjut Aku minta waktunya Sedikit lagi ya Jadi dari berbagai Kegiatan yang ada Di Koaksi Indonesia Tentunya ada tantangan Dan kelebihannya ya Dari kampanye digital ini Tentunya Jangkauan kita Menjadi lebih luas Kita mendapatkan Audiens yang lebih banyak Dari Sabang Sampai Merauke Dan dari berbagai komunitas Dari komunitas yang Memang tahu lingkungan Dari komunitas yang Memang belum tahu Soal lingkungan Jadi memang kita Arahnya ke sana Tapi Alih kekurangannya Atau tantangannya Itu Jadinya kurang Intimate Karena Pas kekegiatan Kita tidak bisa Melakukan Engagement Atau kita bisa Perikate Sama narasumber Sama teman-teman yang lain Untuk Kolaborasi lagi Biasanya gitu Lalu Tantangannya adalah Bagaimana mengemas Setiap kegiatan Untuk lebih menarik Karena sekarang ini Sudah banyak banget Webinar-webinar Dan akhirnya kita Harus cari cara Supaya lebih Menarik lagi Lanjut Nah Setelah tadi Kita sudah dari internal Mengatur diri Eksternal Ada berbagai Insight-insight Nah Menurut kami Perubahan ini Jadi perubahan yang bisa Teman-teman lakukan itu Bisa dimulai dari hal yang Paling kecil Dan karena Perubahan-perubahan yang Teman-teman bisa lakukan itu Dari hal yang kecil itu Nanti akhirnya bisa Menciptakan ekosistem yang Lebih baik Terutama untuk lingkungan Dan akhirnya akan meng-influence Teman-temannya sendiri Untuk melakukan hal yang serupa Oke Terima kasih banyak Mungkin cukup Mohon maaf Kalau kelebihan Waktunya Oke Terima kasih banyak Katia Atas penamparannya Ternyata PDKT itu Tidak cuma sama Doi doang Tapi ternyata Sama pembicara juga ya Katia Iya dong Tadi Aku juga Dengar dari Katia Bahwa koaksi Ada beberapa Kegiatan Menarik banget Tadi ada pot KS terus ada Yang suka nulis Juga mereka bisa nulis Ternyata Ada banyak banget Hal-hal kecil Walaupun kita sekarang Ada di rumah Tapi bisa kita lakuin Dan berkontribusi Untuk lingkungan Kalau dari Menurut Kak Tia sendiri Untuk generasi muda Kira-kira apa sih Yang bisa dicontoh Sama teman-teman Yang ada di sini Dari apa yang dilakukan Oleh teman-teman koaksi Oke Kalau dari hal-hal kecil Karena sekarang Banyak Hampir semua orang Megang handphone ya Mulai dari follow-follow deh Akun-akun yang memang Bermanfaat Dan insightful Untuk teman-teman Gak cuman TikTok boleh Sangat boleh Apalagi kalau misalnya Teman-teman bisa bikin Konten TikTok Dengan jogetan Tapi dengan Informasi yang Insightful Itu sangat luar biasa Karena sebenarnya Gak cuman Orang-orang lingkungan Yang bisa membahas lingkungan Tapi Koaksi Indonesia Ingin sekali Pembahasan soal Perubahan iklim Pembahasan soal Renewable energy Pembahasan soal Lingkungan Itu bisa dibicarakan Sama semua orang Bisa jadi diskursus Atau bisa jadi Wacana-wacana Di tongkrongan-tongkrongan Di kafe-kafe yang hits Gak cuman di kampus Atau di kantor Atau di purpose Jadi Perubahan-perubahan Bisa mulai dari situ Aktif mencari Informasi Dari mana aja Sepakat Katia Perubahan berarti Bisa dimulai Dari diri kita sendiri Mulai dari hal-hal kecil Misalnya kamu suka Joget-joget TikTok nih kalian Mungkin sambil Kasih informasi Mengenai Oh ini ternyata Tumbuhan ini penting loh Gini Gitu ya Katia ya Betul banget Menurut Katia sendiri Kalau apa yang dilakukan Sama teman-teman Sherp Greenator ini Gimana sih Apakah Sudah Menjadi Salah satu Kebutuhan gak sih Untuk teman-teman Generasi muda saat ini Luar biasa banget sih Yang udah teman-teman Greenator lakukan Makasih banyak Akhirnya Banyak teman-teman Yang akhirnya Akan lebih peduli Sama lingkungan Tadi kan aku lihat Banyak banget ya Apa namanya Kegiatannya Bisa diving Bisa ngomongin Tiba-tiba burung Terus plastik Jadi semua sektor Bisa Diketahui Sama teman Greenator Jadi Tetap semangat Terus semangat Dan Tetap berkolaborasi ya Jadi Supaya lebih Insya itu Lebih banyak lagi Siap Pastinya Ditunggu Kolaborasi berikutnya Kak Iya Oke Terima kasih banyak Atas pengaparan Dan diskusinya Tadi Luar biasa banget Ternyata Di luar tadi Internet itu Memang Sangat banyak Informasinya Tapi ternyata Banyak banget Kegiatan positif Dan apalagi Yang menyangkut Sama lingkungan Tadi gak kepikir sih Gimana ceritanya Bisa ada podcast Tapi tentang lingkungan Biasanya kita kan Kayak podcast di Youtube Untuk hal-hal yang Lebih kehiburan Tapi ternyata Disini bisa juga yang Edukatif gitu ya Seru banget Nanti kalian bisa Experience itu Lebih lanjut lagi Kalau kalian bisa join Di Shark Generator Ingat Ingat nanti Kalian bisa join Di Shark Generator Melalui Mengikuti kompetisi Sosial media yang dilakukan Mulai dari tanggal 15 Maret mendatang Apa yang harus kalian lakukan Gampang Kalian cuma tinggal buat Konten mengenai Kira-kira program apa Yang bisa dilakukan Oleh Teman-teman Ketika teman-teman Sudah join Jadi Shark Generator Nanti kalian bisa Tampilkan ide-ide itu Dalam bentuk Misalnya kalau di Instagram Mungkin bisa Dalam bentuk foto Atau kalian juga bisa Jelasin video singkat Atau kalian juga bisa Bikin di TikTok Nanti untuk Pemenangnya Kalian bisa berhak Untuk Bergabung bersama Teman-teman Shark Generator Jadi Persiapkan kontennya Dari sekarang Nanti supaya kalian Tanggal 15 Sudah bisa mulai Kirim Nanti kita akan Informasikan lebih detail Lagi di webinar berikutnya Gimana cara Persisnya untuk ikut Kegiatan kali ini Oke Cukup sampai situ Sekarang saya mau Lanjut lagi Ke Quiz trivia Yang kedua Peraturannya masih sama Nanti saya akan Berikan pertanyaan Nanti kalian Jawab Secepat-cepatnya Dan juga Setepat-tepatnya Ingat ya Jawaban yang kita terima Adalah jawaban yang Paling cepat Dan paling tepat Oke Kira-kira Pertanyaannya Apa ya Oke Saya mulai aja Pertanyaannya adalah Tema webinar Pada kali ini Apa ya Teman-teman Ada yang tahu Bisa langsung jawab Di kolom chat Kayaknya ada sih Contekannya Cuma di mana ya Saya tahu sih Contekannya di mana ya Udah pada mulai jawab nih Kira-kira benar Teman-teman Dari Manitia Mohon di cek Nanti jawabannya Ingat Sekali lagi jawabannya adalah Yang paling cepat Dan paling tepat Jadi gak cuma cepat aja Tapi juga tepat Oke Kita tunggu 5 4 3 2 1 0 Oke Teman-teman dari Panitia Sudah dapat Jawaban Sudah dapat Pemenangnya ya Nanti Untuk pemenangnya Akan kita informasikan Di akhir acara Setelah Sesi Q&A Dan pemenang Berhak untuk Mendapatkan Masing-masing pemenang Berhak mendapatkan Voucher Semilai 100 ribu rupiah Berupa voucher Indomaret Jadi nanti Untuk pemenang yang disebutkan Mohon Mungkin tidak meninggalkan Room terlebih dahulu ya Oke Setelah Ada trivia quiz Kita masih ada lanjut lagi nih Masih ada Pembicara-pembicara Kece Sebelum nanti kita bertemu Dengan Kak Ramon Nah Kali ini Kita mau bertemu Sama Yang Yang Fasilitas terdikta Yang berkaitan Sama Dunia fauna Kantornya Menjauh disana Ada di Kalimantan Dan Mereka-mereka ini Adalah yang Mengurus mengenai Hewan-hewan Yang mirip DNA-nya Sama manusia Udah ketebak ya Mereka adalah Borneo Orang Utan Survival Foundation Pada kesempatan kali ini Kak Tio Nanti akan memaparkan Sistem adopsi Apa sih Yang dianud Oleh mereka Ketika Berada di Masa pandemi Nah Untuk Tau lebih lanjutnya Bisa kita langsung Berikan saja Kepada Kak Tio Kak Tio Silahkan Untuk pengaparannya Ya Kak Tio Sudah terhubung Dengan kami Bisa mendengar Suara saya Kak Tio Oke Nampaknya Masih belum terhubung Saya coba Temenin Lain dulu Jadi Kak Tio Ini adalah Seorang Yang berpengalaman Di bidangnya Khususnya Untuk Melakukan Konservasi Terhadap Orang Utan Di Kalimantan Jadi Kalau mau Flashback Sedikit Dari kemarin Jadi Di webinar Series pertama Itu Kak Tio Menceritakan Gimana sih Langkah-langkah Yang dilakukan Untuk dapat Menjaga Orang Utan Tetap Ada Lestari Di Indonesia Lalu Fungsinya Apa sih Ternyata Fungsinya Orang Utan Ini Berdampak Ke Jakarta Jadi Misalnya Kalau di Kalimantan Ini Orang Utan Itu kan Dia melakukan Aktivitas Dengan Bergerak Dari pohon Ke pohon Lainnya Nah Dari gerakan Gerakan Itu Ternyata Memberikan Dampak Berupa Berdampak Pada Tanaman Tanaman Sehingga Dari Apa yang Dilakukan Oleh Orang Utan Ini Membuat Hutan Menjadi Lebih Lestari Dari Hutan Yang Lestari Ternyata Memberikan Dampak Mereka Memproduksi Oksigen Yang Baik Sehingga Pada Nantinya Mereka Bisa Mengurangi Polusi Udara Yang Ada Di Jakarta Nah Sekarang Kita Sudah Tersambung Dengan Kak Tio Kami Persilahkan Tio Untuk Presentasinya Maaf Sinyalnya Di rumah Agak Error Teman-teman Semua Senang Sekali Bisa Gabung Lagi Di Surah Interator Buat Teman-teman Yang Mungkin Baru Gabung Mungkin Perkenalan Dulu Sekali Lagi Nama Saya Tio Dari BOS Pondation Sebagai BMP Spesialis For Orang Utan Conservation Jadi BOS Itu Adalah Salah Satu NGO Indonesia Yang Berdiri Tahun 91 Yang Kami Punya Empat Strategi Utama Diantaranya Rehabilitasi Orang Utan Kemudian Sanctuary Care Atau Perawatan Orang Utan Yang Tidak Bisa Derapas Terliarkan Yang Tiga Konservasi Habitat Orang Utan Liar Dan Yang Terakhir Adalah Community Development Atau Pendampingan Masyarakat Di Sekitar Lokasi Kerjanya BOS Sesuai Dengan Tema Jadi Kita Bagaimana Adaptasi ESL BOS Di Masa Pandemi Ini Mungkin Saya Akan Share Dulu Saya Tidak Akan Cerita Detil Dulu Tapi Mungkin Teman-teman Bisa Lihat Di Video Berikut Sebentar 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 Mohon maaf Agak Sedikit Gap Teknik Kedengeran Mas Moyo Suaranya Tadi Terdengar Kak Boleh Dilanjut Oke Si Oke, itu gambaran umum saja. Dan ini adalah, apa namanya, saya akan cerita sedikit bagaimana adaptasi EASAN BOS di masa pandemi. Sementara saya siapkan dulu videonya. Oke. Ya, jadi ketika masa pandemi, di awal pandemi, atau ketika COVID-19 dijadikan pandemi di Indonesia sejak Maret 2020, itu BOS kemudian bergerak cepat, teman-teman, dengan langsung menutup semua area kerjanya dari orang luar atau selain karyawan. Itu tidak ada ragi peneliti-peneliti yang masuk, atau volunteer, atau pekerjaan pakar EASAN BOS. Sama sekali ditutup, jadi sejak itu, BOS menyusun, bekerja cepat untuk menyusun banyak protokol untuk mengatur bagaimana kerja di EASAN, di posat-posat rehabilitasi, dari mulai internal, bagaimana orang utang, bagaimana memantau atau mendatasi orang utang, bagaimana kalau ada tamu. Jadi, banyak sekali petong-petong oleh karyawannya itu disusun oleh EASAN BOS. Nah, diantaranya adalah tes kesehatan. Jadi, kalau di EASAN BOS ini, secara rutin, semua karyawannya itu dites kesehatan secara rutin satu kali per setahun. Jadi, itu mencangkup semua penyakit-penyakit yang menulap seperti TB atau AIDS, ada ronsen juga. Jadi, memastikan bahwa tidak ada orang pekerja-pekerja yang bekerja di EASAN BOS ini sehat. Tapi, selama pandemi, itu ditambah dengan rapid test antigen, teman-teman. Jadi, semua karyawan itu secara rutin di rapid test antigen per bulan. Dan untuk karyawan-karyawan yang kemudian keluar, apakah itu ada kegiatan pribadi atau keluarga atau kegiatan karena pekerjaan, itu semua ditracing. Jadi, di setiap pusat rehabilitasi POS, baik di Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, maupun di Mawas dan area-area yang lain, itu ada gugus tugasnya. Jadi, ada gugus tugas yang kemudian akan men-tracing dari di mana atau ke mana teman-teman atau pekerja itu menggunakan transportasi dan ketemu siapa dan sebagainya. Protokol yang lain seperti, apa namanya, desinfektan. Jadi, tidak hanya bangunan dan peralatan yang digunakan dalam area kerja, tapi juga pakan orangutan. Jadi, pakan-pakannya orangutan itu juga didensifikasi. Jadi, jangan khawatir, tidak beracun, tapi yang bisa dikonsumsi, karena kita juga punya yang namanya divisi animal welfare atau yang mengatur apakah boleh atau tidaknya sesuatu diberikan kepada si satwa itu sendiri. Nah, yang berikutnya lagi adalah pemberian imun booster. Jadi, semua karyawan itu diberikan imun booster, baik berupa vitamin, madu, kalau untuk orangutannya sendiri itu ada tambahan telur dan madu di samping dari makanan-makanan yang memang rutin mereka keluarkan. Yang berikutnya adalah, walaupun dalam masa pandemi ini, bos tetap menyelamatkan atau merescue orangutan dari atau yang terusir dari habitat atau rumah aslinya. Sepanjang tahun 2020 saja, itu sudah ada 12 orangutan yang diselamatkan oleh bos bersama BKS Balai Konservasi Sumber Daya Alam setempat ke pusat-pusat rehabilitasinya bos. Itu sepanjang 2020 saja. Nah, yang terakhir, monitoring, kegiatan monitoring, pendataan perilaku orangutannya, pendataan perilaku kesehatannya, kegiatan memantau data-data yang lain seperti penologi atau fluktuasi buah, baik itu di pusat rehabilitasi, di pulau-pulau prarehabilitasi, sampai ke lokasi-lokasi-lokasi peluktuasi heran, itu tetap dilakukan dengan kota-kota kesehatan. Jadi, semua tidak ada yang berubah, kecuali penerapan kota-kota kesehatan di semua level kegiatan yang dilakukan oleh bos. Penutupnya, walaupun sudah setahun lebih kita hidup bergantungan dengan COVID-19, dan sudah setahun lebih juga Yayasan Bos tidak melepas kegiatan orangutan, Alhamdulillah, kemarin, mungkin teman-teman ada yang juga baca beritanya, Alhamdulillah, setelah satu tahun lebih, Yayasan Bos akhirnya melepas kembali 10 orangutan ke alam, atau ini adalah yang pertama semenjak COVID-19 nyatakan sebagai pandemi di Indonesia. Mungkin itu, saya stop dulu, share screennya. Terakhir, buat teman-teman sebagai gambaran bagaimana proses pelepasliaran orangutan ke alam, saya akan coba putar satu video lagi supaya teman-teman bisa lihat atau bisa merasakan ada di sana. Terima kasih. kenapa pakai helikopter karena biasanya ada banyak cara ada saya lewat garam tapi ini kita pemerintah pertama kali karena setelah kita terpengaruh kami sangat terhadap sekali dalam proses ke depannya kita secara tertahap Terima kasih. Wah, keren banget, Kak Tio. Ternyata di sana banyak banget penyesuaian ya. Jadi, aku mau tanya di UNIS sebelum summary. Tadi, efek selama pandemi terhadap pusat rehabilitasi Boss Foundation sendiri itu ada apa aja sih? Lalu, kira-kira solusi yang tepat buat teman-teman Boss Foundation itu seperti apa sih? Supaya kalian tetap bisa berjalan dengan baik gitu kan. Dan juga konservasi orangutan tetap bisa berjalan dengan baik. Agar juga dapat memberikan kontribusi positif terhadap lingkungan gitu. Ya, selama challenge atau tantangan atau dampak kepada Yayasan Boss selama pandemi ini cukup besar ya. Karena kita adalah NGO, hidup dari donasi orang dan selama pandemi juga tingkat perekonomian turun sehingga donasi orang-orang juga, pusat rehabilitasi juga turun sehingga menurunkan besaran donasi yang didapatkan oleh Yayasan Boss. Itu yang pertama. Yang kedua, dan yang paling sulit sebenarnya karena 97 persen DNA-nya mereka itu sama dengan kita, Mas Bayu. Jadi, kita sangat khawatir sekali ada penularan dari manusia ke orangutan. Makanya kita sangat hati-hati sekali dalam semua proses kegiatan yang dilakukan oleh Boss sampai, kalau boleh cerita ya, sampai, apa namanya, kalau orang atau karyawan kemudian punya acara pribadi, itu sampai di-tracing. Kemana, naik apa, lewat mana, sampai sedetil itu, supaya nanti ketika dia kembali ke area terja, itu tidak membawa virus-virus itu tadi, sampai segitunya. Kemudian, apa namanya, dengan tidak adanya rilis, tadi saya cerita, sudah setahun lebih selama pandemi itu nggak ada rilis, Mas Bayu, nggak ada pelapas liaran orangutan ke alam. Jadi, semua orangutan itu menumpuk di pusat rehabilitasi. Nah, sementara, tadi saya juga cerita, di tahun 2020, kami menyelamatkan 12 orangutan. Artinya, orangutan dari pusat rehabilitasi nggak keluar karena pandemi, tapi justru nambah. Nah, ini menambah juga beban biaya di pusat-pusat rehabilitasi. Nah, apa sih yang dilakukan? Ya, salah satunya adalah, kami berusaha sebisa mungkin untuk menerapkan total kesehatan. Kayak tadi, ada tes antigen rutin per bulan untuk semua staf di semua pusat rehabilitasi. Kemudian, membatasi pekerjaan bos. Jadi, yang mana yang bisa dioptimalisasi, dioptimalisasi. Tidak hanya kegiatan, tapi juga biaya. Kemudian, berkolaborasi. Kolaborasi dengan bisnis-bisnis lokal. Nah, ini menarik juga, Mas Bayu, karena kolaborasi dengan bisnis lokal ini bukan hanya untuk supaya ada donasi ke bos, tapi juga kita sama-sama membangun ekonomi lokal. Jadi, kayak beberapa, misalnya, produsen kopi lokal atau coklat lokal yang menambah koraborasi dengan bos, kemudian profitnya sebagian diberikan kepada bos. Terakhir, ini dilakukan dengan menyebarkan awareness. Menyebarkan awareness atau kepedulian terkait orangutan. Nanti ceritanya mungkin ada di trilogi yang ketiga, lebih detailnya. Tapi, salah satunya adalah dengan bekerjasama dengan subgenerator. Dengan teman-teman, subgenerator membantu awareness atau menyebar luaskan informasi yang didapatkan dari SMBOS itu sudah sangat-sangat membantu sekali. Itu, Mas Bayu. Oke, berarti menurut Kak Tio juga kolaborasi itu penting ya, apalagi dengan wilayah sekitar gitu ya, agar bisa berkontribusi positif satu sama lain. Benar banget sih, sepakat sih kan? Iya. Lalu, mau tanya nih, Kak Tio. Kalau Kak Tio bisa memberikan pesan kepada teman-teman generasi muda ini, kira-kira pesan apa yang mau Kak Tio berikan supaya mungkin di kemudian hari nanti teman-teman generasi muda ini bisa meneruskan donggak Kak Tio dan teman-teman untuk dapat merawat lingkungan jadi semakin baik lagi gitu. Iya. Kalau teman-teman punya passion untuk bekerja di konservasi, dengan senang hati Bos membuka pintunya lebar-lebar, tapi nggak sekarang ya, masih pandemi. Jadi, sangat besar peluangnya untuk bergabung dengan ya, ya, seperti Bos atau NGO-NGO yang lain. Tapi, sedangkan lainnya mungkin kita bisa menghadiri kita sendiri dengan bagaimana hidup dengan cara-cara yang lebih hijau, dengan membatasi atau kita bisa hemat listrik, kita juga disampaikan sama Kak Mel di awal, kita bisa hemat listrik, kita bisa hemat kertas, kita bisa minimalisasi jejak karbon kita, kalau bisa jalan kaki atau naik sepeda, lebih baik dibandingin harus naik yang kendaraan umum, apalagi kendaraan pribadi, kemudian hemat plastik. Nah, dari hal-hal kecil itu, kalau teman-teman kita bisa melakukan sendiri, kemudian kita keluarkan kepada yang lain, itu dampaknya udah gede banget, Mas Bayu. Benar, benar banget. Benar banget. Tapi kayaknya sebelum join sama Bos Foundation, bisa join sama Chef Gretor dulu kali ya, untuk membiasakan diri. Benar. Itu. Ya. Oke. Terima kasih banyak, Kak Tio, atas pengaparan yang tadi kita jadi semakin tahu, update tentang orangutan yang ada dan jauh di Kalimantan sana. Dan bersama ini pula, untuk sesinya Kak Tio sudah selesai. Nah, saya mau ngerangkum sedikit nih, ternyata di Kalimantan itu terdapat treat khusus juga ya, dan saya baru tahu juga, ternyata DNA-nya orangutan itu 97%. Mirip banget sama kita, cuma ada 3% aja bedanya. Maka dari itu, tadi teman-teman dari Bos Foundation juga cukup berhati-hati, agar orangutan yang ada di Indonesia ini tetap mesta hari. Nah, kalian udah dengerin beberapa pembicara tadi nih, supaya kalian mau refresh gitu ya, supaya kalian semakin semangat dan lebih fun. Ada baiknya kita main games dulu nih. Nah, sebelum saya mengajak main games, saya mau ajak teman saya dulu nih, nggak cuma kalian aja yang rame-rame nontonin kita nih, saya juga mau ajak teman kali ini. Kebetulan teman saya lagi ada di Korea nih, bareng Opa-Opa di sana. Saya mau panggil dulu Kak, Kak Udaya, gimana Kak Udaya? Halo Kak Bayu, apa kabar? Semua apa kabar? Halo, gimana kabarnya Kak Udaya? Wah, baik sih. Cuman sedikit dingin ya di sini, udah mau jam 6 juga, jadi, ya harus buru-buru juga mungkin ya. Oke, nah, kayaknya Kak Udaya punya stock games yang seru nih, buat teman-teman yang jadi peserta saat ini nih. kira-kira ada games apa sih, Kak Udaya boleh dijelasin sedikit? Uh, kalau games sih pastinya aku punya sih Kak, cuman, kalau kita main doang, tapi nggak ada hadiahnya tuh kurang asik ya kalau main games tuh. Kira-kira hadiahnya apa sih nih Kak? Pak Pandu. Oh, oke, oke, oke. Nah, kali ini mau jelasin, hadiahnya kurang lebih sama kayak tadi, kita akan sediakan voucher Indomaret, senilai 100 ribu rupiah. Cuman, ada sedikit beda nih, kalau tadi pemenangnya cuma satu-satu, di games kali ini, kita mau naikin, pemenangnya jadi dua. Nah, biar kalian semangat nih ikutannya nih. Gimana buat gamesnya, coba Kak Udaya bisa dijelasin teknis gamesnya. 100 ribu ya. banyak tuh, lumayan dapet. Stok makan lah bisa sebulan, seminggu ya Kak ya. Oke, jadi gamesnya untuk kawan-kawan yang sudah sempat datang di webinar yang sebelumnya, kita gamesnya sama tebak gambar. Jadi, di sesi ini aku bakal ngasih tiga gambar, yang dimana gambar itu, aku zoom deket-deket. Gambarnya itu bisa tentang orang, flora, fauna, lokasi. Pokoknya terserah aku, karena aku yang bikin soal. Oke. Dan nanti setiap gambar yang aku kasih, ada tiga gambar, aku juga bakal ngasih sebuah clue, hint. Dan setelah waktunya 10 atau 15 detik, nanti aku bakal lanjut ke hint setelahnya. Dan untuk teman-teman, apabila tahu jawabannya, bisa dijawab ke chat, bukan di QNS, supaya lebih gampang dicatatnya ya, kayak Pandu ya. Oke, mungkin untuk penilaiannya sama ya, Kak Udaya. Berarti nanti, dua orang pemenang ini, kita nilai berdasarkan yang paling cepat, dan paling tepat. Jadi, nggak cuma cepat ya, Kak Udaya ya. Paling cepat dan paling tepat. Ada dua orang. Oke, semangat guys. Semangat guys, jadi pengen ikutan. Oke, 100 ribu soalnya taruhannya ya, Kak Udaya. Oke. Langsung aja. Silahkan Kak Udaya. Gambar apa, Kak Udaya ini? Pertama. Sebelumnya, saya kasih clue, ini, ini merupakan flora, atau tanaman. Oke, ini clue pertamanya. Flora ini merupakan flora endemic Indonesia. Jadi, nggak ada di negara lain. Apa ya? Kayak garam ya? Aku mikir kayak kue-kue yang manis-manis gitu loh, Kak. Oh iya, bener. Jam-jam kritis buat makan sih, bener. Udah mau dinner sini nih. Oke, oke. Jalan-jalan siksa. Oke, langsung ke clue kedua ya, Kak. K clue kedua. Oke. Ini clue keduanya gambarnya. Flora ini dapat ditemukan di daerah Bengkulu. Kayak rambutan. Kayak rambutan, kayak bola juga. Merup rambutan sih, bener. Bikin lapar emangnya, segini tuh. Ada yang bilang kayak selur siput, kembang gula. Bener-bener. Emang kayak jam-jam kritisnya pada lapar nih, tapi gak ada yang makan cacing ya, kayaknya. Ada jalan-jalan. Oke. Lu terakhir. Julukan tanaman ini merupakan bunga bangkai. Itu julukan. Udah jelas kayaknya. Kayaknya aku tahu nih, kaudaya ini apa ya. Kayaknya di buku-buku biologi zaman SD, banyak banget nih fotofakernya. Pasti ada di buku biologi, atau apa sih namanya, kayak RUPL ya, zaman dulu ya. Pasti ada gambar ya. Oke, biar gak penasaran, langsung aja. Oke, Hana Dulcet. Jawabannya, bunga patmaraksaksa, atau bunga rafflesia arnoldi. Disebut juga sebagai bunga bangkai, dan kalau gak salah ini, aku sempat lihat di kebun raya Bogor ya. Seperti ada juga ya. Oke, oke, oke. Lu pun tertutup. Buat teman-teman panitia, nanti tolong dibantu catat, dua orang pertama, yang jawab paling cepat, dan juga paling tepat, nanti akan berhak untuk mendapatkan voucher Indomaret, senilai 100 ribu rupiah. Nanti akan kita umumkan, di akhir acara setelah sesi Q&A. Oke, jadi itu aja game aku yang pertama. Aku izin bisa dulu ya, Kak. Nanti panggil lagi aja ya, kalau mau main. Pastinya, nanti kita tetap akan ada game-game seru lagi bareng Kak Udaya. Oke, siap. Baik, Kak Pandu. Kak Bayu. Oke, tadi kan sudah nih, kita udah main game, sudah makin semangat nih, buat mau dengerin dari presentasi lainnya. Tadi, dikasih tahu juga, sama Kak Tio, pembicara sebelumnya, bahwa banyak banget NGO-NGO yang mencari relawan atau green jobbers gitu, dari teman-teman yang sudah berpengalaman di bidangnya. Nah, saya mau kasih contoh nih, salah satu lagi, Kak Fasilitator yang berbidang, yang telah berpengalaman sebelumnya, sebagai teman-teman dari Short Generator yang sekarang sudah jadi praktisi langsung di lingkungan. Nah, beliau ini bergabung bersama Yayasan Terangi Terbukara Indonesia. Nah, beliau nanti, saya sebut aja langsung ya, namanya ini adalah Kak Siva. Kak Siva ini nanti akan menjelaskan, kira-kira di masa pandemi ini, Yayasan Terangi melakukan apa sih untuk dapat terus melaksanakan kampen lingkungannya. Tanpa berlama-lama lagi, saya bisa langsung panggil Kak Siva. Silakan, Kak Siva. Halo, Kak Bayu. Halo semuanya. Selamat sore. Sorry, Kak Siva. Silakan, Kak Siva. Jadi, terima kasih sebelumnya untuk Short Generator. Ini sudah yang ketiga ya, berarti ya, mengundang Terangi untuk ikut dalam kegiatan webinar yang diadain sama Chef Generator. Yang pertama, waktu itu belum berseri ya, itu masih yang individual. Terus kemudian sekarang sudah ada yang serisnya. Jadi, jauh lebih menarik sih. Oke, mungkin saya izin ke teman-teman semuanya untuk sharing terkait dengan adaptasi di masa pandemi yang dilakukan oleh Yayasan Terangi. Nah, mungkin untuk teman-teman yang baru kali ini join di webinar Sharp Generator, mungkin yang baru tahu atau yang belum tahu, apa sih itu Yayasan Terangi? Jadi, Yayasan Terangi ini merupakan Yayasan Nirlaba yang bertujuan untuk mendukung konservasi dan pengelolaan sumber daya terumbu karang Indonesia secara berkelanjutan. Nah, Terangi ini punya visi menjadi organisasi non-pemerintah yang profesional dan mandiri, kemudian menghubungkan masyarakat dan pengetahuan menuju terumbu karang Indonesia yang lebih baik. Nah, dari visi dan penjelasan tadi, jadi memang Terangi ini fokus melakukan kegiatan terkait rehabilitasi terumbu karang dan juga fokus di bidang kelautan. Nah, mungkin bisa di next, Kak? Ya, untuk fokus kegiatannya Terangi, yang pertama itu ada sains dan teknologi, kemudian ada manajemen pengetahuan dan pengelolaan sumber daya terumbu karang. Nah, untuk sains dan pengetahuan ini, Terangi punya kegiatan yaitu pemantauan ekosistem pesisir, kemudian ada kajian lingkungan dan ada pemetaan juga. Nah, Terangi sebelumnya memang banyak kegiatan ya sebelum pandemi ini. Kegiatan pemantauan itu setiap tahunnya itu pasti ada, terus kemudian setelah itu kita melakukan kajian lingkungan dan juga pemetaan baik pemetaan yang dilakukan melalui aplikasi-aplikasi terkait dengan misalnya mangrove, turun bukarang, dan lain sebagainya. Kemudian untuk manajemen pengetahuan, kita ada jurnal, ada prosiding, media pembelajaran, publikasi sosial media, yang memang rutin dibuat oleh Yayasan Terangi. Jadi, salah satunya itu ada tentang pengamatan terumbu karang, pengamatan lamun, terus pengamatan mangrove, kemudian ada prosiding-prosiding terkait dengan media-media pembelajaran yang workshopnya dilakukan oleh Yayasan Terangi. Berikutnya ada pengelolaan sumber daya terumbu karang. Nah, untuk pengelolaan sumber daya terumbu karang ini, kegiatan kita ini cukup intens ya, apalagi terkait dengan rehabilitasi ekosistem. Untuk rehabilitasi ekosistemnya ini, kita melakukan kegiatan di beberapa lokasi. Ada yang di Jakarta, yang terdekat adalah di Kepulauan Seribu, kemudian di Pulau Sangiang, Pulau Tunda, dan beberapa wilayah di perairan Indonesia, di bagian barat, dan di timur. Kemudian, rehabilitasi ekosistemnya ini tidak hanya terumbu karang, kita juga pernah melakukan rehabilitasi mangrove, kemudian juga pernah melakukan rehabilitasi, untuk lamun belum pernah ya, tapi kita sedang membuat media pembelajaran terkait dengan rehabilitasi lamun. Kemudian, kita juga melakukan pendampingan masyarakat. Nah, pendampingan masyarakatnya ini dilakukan on-site ya, langsung ke masyarakatnya untuk keberlanjutan di bidang kelautan maupun untuk ekonomi. Kemudian, yang berikutnya ada praktik bijak. Nah, praktik bijaknya ini terkait dengan praktik-praktik yang ramah lingkungan yang bisa memberikan dampak yang lebih baik. Oke, boleh di next, Kak? Nah, selama pandemi ini kan kita banyak banget mungkin tantangan atau kendala yang dihadapi. Mulai dari saat pertama kali COVID itu masuk, gitu kan, kita udah PSBB, terus kemudian ada himbawan untuk memakai masker, mencuci tangan, terus kemudian setelah itu kita diminta untuk di rumah aja. dan ketika kita diperbolehkan untuk melakukan kegiatan, aktivitas, kita diminta untuk physical distancing dan akhir-akhir ini kita diminta untuk SWEP ketika melakukan perjalanan. Nah, ini sebenarnya beberapa faktor yang mungkin menjadi tantangan kita juga di awal-awal pandemi kemarin, gitu kan. Tapi dari kendala-kendala yang kita hadapi mungkin masih banyak lagi ya info yang tentang pandemi ini, gitu. Tapi dari sini kita belajar untuk beradaptasi, gitu, untuk mencari bagaimana sih kita bisa tetap berkegiatan tapi juga tetap sehat, gitu. Nah, boleh next? Nah, kita diterangin ada strategi, yang pertama ada mitigasi, yang kedua ada adaptasi, dan yang ketiga ada kolaborasi. Nah, untuk mitigasinya ini, jadi di setiap kegiatan, khususnya yang menghubungkan orang-orang banyak, kita sudah melakukan mitigasi, misalnya melakukan swab sebelum ke lokasi kegiatan. Jadi, misalnya ketika kemarin kita sempat ke Papua di bulan November 2020, kami sempat melakukan perjalanan ke Papua untuk kegiatan di sana. Jadi, untuk peserta dan seluruh panitia itu, kami minta untuk swab terlebih terlebih takulu, seperti itu. Ini merupakan langkah kami untuk memitigasi penyebaran dari COVID-19. Dan dari sini juga kami tetap masih bisa melakukan kegiatan. Kemudian, untuk yang mitigasi lainnya itu, kami juga mungkin melakukan pendataan ya. Jadi, ada kesehatan yang harus diisi oleh teman-teman, khususnya untuk yang peserta. Karena kalau untuk yang tim kami juga, itu dari sebelum berangkat ke lokasi, kita sudah swab dan memang ketika berada di lokasi tersebut, juga mengurangi kontak dengan orang dari luar. Kemudian, untuk yang adaptasi, ini ada beberapa adaptasi yang kita lakukan. Untuk yang adaptasi yang pertama yang kita lakukan adalah melakukan kegiatan secara online ya. kegiatan secara online dan hybrid. Jadi, kita melakukan kegiatan online dan hybrid, ini maksudnya ketika ada orang, kita mengumpulkan peserta yang offline dan ada peserta yang online. Jadi, kita buat dua, dua versi. Kita udah membicara secara offline, terus kemudian ada beberapa peserta yang offline juga, tapi ada juga orang-orang yang mengikuti secara online. Karena dari kegiatan-kegiatan yang kita lakukan ini kan ada beberapa yang melakukan praktek ya. Jadi, prakteknya masih tetap bisa terlaksana dengan sesuai protokol, tapi yang teman-teman mengikuti secara online itu bisa lihat prosesnya seperti apa. Terus, kemudian adaptasi lainnya, mungkin ini, kita melakukan beberapa kali kegiatan itu di luar area, maksudnya di luar area itu, di ruang terbuka. Jadi, kita adakan kegiatan itu yang memang sudah memenuhi syarat kesehatan dari sisi anjuran pemerintah untuk terkait yang sirkulasi udaranya, kemudian juga dengan jaga jarak dan lain sebagainya. Nah, untuk kolaborasi, kita melakukan beberapa kolaborasi terkait beberapa kegiatan yang kami lakukan, baik kemarin juga sempat kami diundang oleh beberapa organisasi untuk mengisi acara untuk memberikan informasi terkait terumbu karang, mangruh, pelamun, dan tidak hanya melalui kegiatan-kegiatan webinar, kami juga melakukan pendampingan kepada sekolah-sekolah dan beberapa kampus untuk tetap bisa berpartisipasi dalam menjaga kondisi terumbu karang Indonesia. Oke, untuk kolaborasi lainnya sih, kita seperti yang dilakukan bersama Shab Generator, terus kemudian kolaborasi melalui ini juga ya, kita nanti rencananya ada podcast yang bekerjasama dengan ICCTM, terus kemudian juga melakukan kegiatan IG Live atau di YouTube Live, kita juga selama pandemi melakukan kegiatan tersebut. Next. Nah, mungkin untuk teman-teman yang nanti masih penasaran terkait dengan adaptasi yang dilakukan oleh Terangi itu apa saja, nanti kita bisa sharing-sharing, bisa, teman-teman bisa menghubungi kita di Instagram, di email, di website atau mungkin kalau misalnya mau datang bisa, tapi nanti ada beberapa informasi yang harus diisi terlebih dahulu sebelum datang. Oke, terima kasih Kak Syifa atas pemaparannya mengenai kegiatan dari Yayasan Terangi selama masa pandemi. Tadi cukup seru juga ya, ngeliatnya di masa pandemi ini sudah mulai menyesuaikan diri terus sudah mencoba berkontribusi lagi secara langsung untuk alam dengan langsung terjun ke lapangan mau tanya sedikit Kak Syifa, jika teman-teman di sini yang lagi nonton sekarang mau berkontribusi secara langsung ke lingkungan dan mereka mau turun langsung ke lapangan kira-kira dari protokol kesehatan yang sepertinya kita sudah cukup tahu semuanya tapi kira-kira mana sih yang harus diperhatikan banget dan mana yang sekiranya cukup cukup rumit untuk dijalankan dan kira-kira tipsnya apa nih dari Kak Syifa boleh dibantu Kak Syifa jadi kan sebenarnya kita itu banyak kegiatan di perairan apalagi nanti di tahun ini kita cukup banyak terkait kegiatan rehabilitasi penyelaman dan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan orang banyak kayak gitu salah satunya mungkin yang agak tricky adalah ketika akan melakukan penyelaman karena mungkin teman-teman bingung nanti gimana terkait alatnya terus kemudian mobilisasi ke lokasinya itu seperti apa nah belum lama kami juga bulan November lalu itu kita melakukan kegiatan penyelaman dengan masyarakat lokal terkait dengan kepemanduan selam nah kegiatannya itu pertama mereka harus swab dulu ya kita menyediakan swab untuk peserta nah kemudian kita menyediakan alat selam sejumlah peserta dan peserta ini masing-masing itu harus bertanggung jawab dengan alatnya masing-masing jadi sebelum kegiatan alat ini sudah dibagikan per orang nah alat ini juga nanti ketika teman-teman mau masuk ke dalam air atau mungkin mau naik itu menjadi tanggung jawabnya sendiri yang harus dipegang sendiri kayak gitu jadi si alatnya ini tidak boleh dioper-oper atau ditukar kalau misalnya kan biasanya ah maskernya gak nyaman nih gitu kan tukar dong gitu kan nah itu kita sangat menghindari hal tersebut jadi memang sudah dipersiapkan sebelumnya sehari sebelumnya itu mereka sudah memegang alatnya masing-masing gitu sudah mencobanya gitu dan alat tersebut juga nantinya akan disinfektan sebelum diserahkan dan dibersihkan kembali saat dikembalikan kepada kami gitu jadi memang ya agak tricky sih apalagi ketika di kapal ya gitu ya kayak dari laut terus masih basah-basahan harus pakai masker gitu kan kadang maskernya ikutan basah gitu nah ya kami sih memang terus berupaya gitu untuk menjaga kesehatan dari baik dari tim kami dan dari pesertanya ya dengan penerapan-penerapan protokol apalagi juga sekarang di dunia penyelaman juga sudah ada SOP-nya sendiri sih terkait hal tersebut berarti bisa disimpulkan bahwa kepedulian dan ketelitian dari diri sendiri tuh sangat diperlukan di masa pandemi ya Kak Siva ya iya bener banget karena kalau dari kitanya sendiri nggak bisa menyadari ya kalau COVID ini tuh bisa menyerang siapa saja dan kita nggak tahu kapan akan terserang COVID ini gitu kan ya ini bukan wabah yang jadi apa ya ah mungkin lu aja yang akan kena gue nggak misalnya gitu kan nggak gitu kita nggak akan tahu kapan kita akan kena pandemi ini gitu ini udah kayak virus influenza aja gitu kan ibaratnya nah jadi ya bener-bener butuh kesadaran apalagi ketika teman-teman harus melakukan kegiatan di luar ruangan atau bertemu dengan orang banyak ya semaksimal mungkin lah proteksi diri kalian dari mencuci tangan pakai masker gitu kan terus menjaga jarak gitu supaya kalian bisa tetap beraktifitas gitu jadi jangan sampai pandemi ini menghalangi kalian untuk beraktifitas sih sebenarnya tapi kan gimana caranya kita mulai beradaptasi gitu kan membiasakan diri oke kita memulai kegiatan tapi apa sih yang kita harus proteksi dari diri kita gitu kalau menurutku sih sepakat banget terima kasih Fa pokoknya segala sesuatu sekarang di masa pandemi ini memang dimulai dari diri sendiri dulu ya iya aku bukannya meng-influence kalian untuk keluar rumah ya maksudnya untuk berkerumung gitu enggak tapi kalian juga bisa memilih lah gitu kegiatan mana yang memang penting untuk kalian jalani gitu kan dan kalian juga harus tahu kira-kira nanti akan ada dampaknya apa gitu kalian harus bisa bisa apa ya memilih lah gitu jadi kalian enggak dilarang untuk keluar tapi kalian juga enggak di enggak dilarang untuk keluar tapi enggak disarankan juga untuk keluar sih gitu jadi ya tinggal kalian cari kegiatan yang memang benar-benar memiliki dampak yang positif tapi kalian juga tahu nanti kalian harus proteksi diri kalian seperti apa balik tergantung skala prioritasnya ya kasih penjik kalau kayak nongkrong-nongkrong gitu ntar dulu deh nongkrongnya virtual dulu kita ngopinya virtual dulu aja betul-betul PUBG-PUBG juga PUBG-nya main di rumah dulu aja gitu ya Kak ya iya karena kan kalau misalnya kita masih nunggu pandemi berakhir ya gitu kita enggak akan tahu pandemi ini berakhir akan kapan gitu dan kayak misalnya kemarin ada kasus yang kapal menabrak turun Bukarang ya kapal kandas gitu kan nah itu kan butuh proses penanganan segera gitu kan melihat gimana situasi si turun Bukarangnya ini gitu kan bagaimana penanganannya dan waktu itu juga ada beberapa yang paus yang terdampak kita kan enggak bisa ah yaudah biarin aja pausnya terdampak gitu lagi pandemi kita enggak boleh keluar kan enggak seperti itu tapi gimana caranya kita mencari adaptasi lah untuk bisa tetap bekerja dengan memperhatikan kesehatan betul sepakat banget Kak Siva oke terima kasih banget ya atas pengaparannya kali ini siap ini insightful banget semoga teman-teman yang ada disini terinspirasi jangan lupa tadi pesannya Kak Siva kurangin nongkrong-nongkrongnya kalau bisa virtual dulu balik lagi ke skala prioritas dan pastikan kalian juga tetap teliti jika kalian keluar rumah dan juga kalian juga memperhatikan sekitar gitu ya oke ini kita udah mulai agak jauh melangkahnya nah disini saya mau ingetin lagi buat teman-teman yang tadi udah dengerin beberapa pemaparan kalau mau tanya kalian bisa langsung nih di kolom QNS ini bisa langsung tanya aja nanti akan ada dari teman-teman syarat di generator maupun nanti dari maka-kaka pembicaranya yang akan mencoba menjawab pertanyaan dari kalian gitu ya tanpa berlama-lama lagi saya mau panggil Kak Udaya lagi nih karena kita mau main lagi games kedua biar semakin seru lagi nih sebelum kita ke pembicara atau fasilitator terakhir kita nah Kak Udaya gimana sudah terhubung kembali halo Kak Bayu halo nah kita mau main game tadi menarik banget ya Kak Siva soal terumbu karang renang-renang terus pastinya tapi kita juga tetap harus mengikuti apa yang tadi dipesankan sama Kak Siva dimana menjaga protokol kesehatan terutama peduli terhadap diri sendiri itu tadi tuh pastinya dong Kak pastinya cuman gak sabar ya aku pandemik berakhir jadi bisa ikut renang-renang lagi bareng Kak Siva bareng Kak Ozi renang di laut lagi pastinya makanya kita semua tuh harus taat protokol kesehatan dan kalau gak penting banget tetap di rumah aja pokoknya kita nongkrong virtual di rumah aja oke gak berlama-lama bisa langsung ke gamesnya aja Kak Udaya oke siap rulunya tetap sama ya Kak ya jadi tiga gambar tiga clue per gambar sepuluh detik dan siapa cepat siapa tepat dia yang menang oke ini pemenangnya masih sama ya Kak Udaya masih ada dua orang untuk pemenang yang eh yang berhasil untuk menjawab tebak gambar ini yang paling cepat dan paling tepat jadi ada dua bener ya Kak Udaya dua orang masing-masing bakal berkesempatan dapat 100 ribu rupiah voucher Indomaret oke aduh jadi panggung kutan oke langsung aja oke clue pertama oke ini ada panbokong disini ada ars jadi clue pertama ini ini merupakan flora endemic di Indonesia fauna maaf fauna endemic itu clue pertama apa ya masih banyak ada beberapa jawaban disini kira-kira apa nih Kak kalau Kak Bayu jawab nih sekiranya mungkin kuda gak mungkin kerbau kali ya mungkin gak ya bisa jadi butuh petunjuk selanjutnya nih kayaknya nih wah kayaknya harus oke yang kedua ini ada kakinya disini binatang ini mempunyai kepribadian dimana dia itu pemalu dan juga menghindari kerumunan basically introvert kayak aku Kak sama ya jadi dia ini pemalu ya pemalu terus kakinya seperti itu terus punya ekor seperti itu ya kenapa ya sudah mulai menebak-nebak nih kayaknya banyak yang nebak ini mungkin ada beberapa jawaban yang menarik oke oke final clue ya clue terakhirnya boleh oke hewan ini biasa ditemui di wilayah Sulawesi hmm kayaknya tau nih tepatnya di daerah Sulawesi Tenggara hmm oke udah pada masuk oke kalau menjawab kita masih tunggu berapa 10 detik lagi untuk jawabannya loh kelamaan lah 5 detik kayaknya udah banyak nih oke oke langsung aja jadi Hana Duset jawabannya bener anoa atau sapi utan suara ini biasa ditemui di daerah Sulawesi Tenggara asli dari Indonesia gak bisa ditemui dimanapun hmm menarik nih oke panitia mohon dibantu siapa pemenangnya dicatat dan untuk kalian yang penasaran stay tune sampai akhir acara supaya mungkin kalian yang berkesahpatan mendapat 100 ribu voucher dari dari kita untuk di Indomaret betul soalnya pertanyaan apa jawaban kali ini bukan hanya cepat aja tapi juga tepat ya Kak Udaya jadi kalau kalian disitu yang cepat tapi ternyata kalian gak tepat kalian belum tentu jadi pemenangnya jadi tetap stay tune sampai akhir acara oke deh terima kasih banyak Kak Udaya kita udah diajak main jauh-jauh dari Korea Selatan terima kasih atas hadiah ANOA-nya tadi saya baru tau jujur bentuknya ANOA seperti itu mudah-mudahan bisa jadi ilmu buat teman-teman yang lain juga yang nonton hari ini disini saya izin off-camp dulu ya siap terima kasih Kak Udaya salam untuk Opa disana ya oke tadi kita sudah sudah ada games dari Kak Udaya sekarang kita mau siap-siap ke pembicara fasilitator terakhir kita beliau ini juga tinggalnya agak jauh kebetulan beliau sedang ada di benua biru Eropa dan beliau ini merupakan anggota dari transformasi hijau beliau ini seorang praktis yang sudah sering banget berkecimpung di dunia lingkungan dan terjun langsung ke lapangan sekarang kita mau sambut Kak Putri Ayusya silahkan Kak Putri Ayusya untuk memaparkan presentasinya halo semuanya suara saya terdengar ya ya terdengar ya akhirnya saya kembali lagi dengan teman-teman Sharp Greenerators kalau setelah berapa tahun ya lima tahun lebih kayaknya ya terakhir kali di mana itu di Cibodas kalau nggak salah betul ya terima kasih Kak Bayu dan teman-teman sekalian selamat selamat sore ya di Indonesia dan disini selamat pagi dari Barcelona perkenalkan nama saya Putri saya salah satu sukarelawan transformasi hijau dan bagian dari tim edukasi trasi jadi mungkin bagi teman-teman yang di sesi kemarin di sesi sebelumnya bersama Kai kalau teman-teman belum join atau waktu itu berhalangan hadir jadi sebelumnya saya ingin bercerita dulu tentang trasi dan di sesi saya kali ini saya ingin mengajak teman-teman semua untuk bertransformasi bersama transformasi hijau jadi bisa di next selanjutnya jadi trasi itu atau transformasi hijau adalah komunitas yang berbasis sukarelawan dan kami bergerak pada isu pendidikan lingkungan jadi pendidikan lingkungan menjadi payung besar kegiatan kami dan di trasi kami berupaya untuk mendorong teman-teman khususnya anak-anak muda seperti Sharp Green Editor sebagai pemeran utama dalam upaya pelestarian lingkungan dan salah satu kegiatan utama yang dilakukan oleh trasi adalah pemanfaatan ruang terbuka hijau khususnya taman kota hutan kota dan juga pengenalan ekosistem hutan mangrove terakhir di Jakarta atau lahan basah di pesisir utara Jakarta kenapa isu ini kami angkat karena ceritanya jadi singkat cerita ya dulu itu berangkat dari persepsi orang-orang yang di Jakarta maupun di luar Jakarta kalau ditanya apa sih yang pertama kali terbayang di benak teman-teman ketika mendengar kata Jakarta apa sih pertama kali yang dibayangkan ketika mendengar kata Jakarta dan mungkin teman-teman sambil kita interaksi aja ya jadi kalau misalnya ada yang membayangkan apa sih yang pertama kali dibayangkan ketika mendengar Jakarta bisa ditulis di komentar gitu ya sambil saya melanjutkan cerita dan ternyata waktu itu sebagian besar yang dibayangkan adalah betul macet padat polusi banjir gedung-gedung ada yang jawab bir peletok juga ya ini minuman tradisional khas betawi ya dan tapi ternyata masih belum banyak yang tahu kalau Jakarta itu ternyata masih banyak loh masih masih menyimpan potensi dan masih banyak ruang-ruang terbuka hijaunya masih banyak hutan kotanya masih banyak taman-taman kotanya dan bahkan juga masih banyak keanekaragaman hayati yang yang ada di Jakarta bahkan di Jakarta itu juga kita di Jakarta masih punya lawan basah yang meskipun luasnya sangat kecil dan bahkan mungkin terkecil di dunia ya hutan mangrove dan tapi meskipun kecil perannya sangat besar bagi Jakarta dan ada yang tahu hutan ini ada di mana hutan ini ada di pesisir utara Jakarta di Muara Angke jadi ada satu hutan kecil yang bernama Suwaka Marga Satwa Muara Angke dan boleh di klik selanjutnya slide selanjutnya dan disinilah ruang utama bermain kami di lain basah Jakarta dan ruang terbuka hijau jadi tempat mainnya terasi itu ada di dua tempat ini dan seperti yang kita lihat di di salindia di layar teman-teman ada hal atau tiga kegiatan utama yang kami lakukan jadi satwa perkotaan jadi misalnya burung serangga reptil atau apa lagi ya ikan dan selain pengamatan satwa kami juga melakukan aksi bersih sampah yang yang dilakukan setiap dua sampai tiga belas kali jadi aksi bersih sampah ini rutin kami lakukan dengan mengajak teman-teman sekalian para sukarelawan di Jakarta maupun di luar Jakarta untuk beraksi bersama membersihkan sampah yang yang nyangkut di hutan mangrove Jakarta dan yang paling bawah yang terakhir yang terakhir itu dan kampanye lingkungan yang waktu itu di itu adalah peluncuran modul transformasi hijau jadi selain melakukan pengamatan satwa dan aksi langsung kami juga menulis atau menerbitkan modul trasi yang isinya adalah panduan untuk teman-teman mengamati satu karena bagaimana kami beri nama modul trasi atau moshi dan tapi ini langsung ini ya apa dulu kami langsung melakukan di lapangan di lahan basah dan CH yang menjadi tempat belajar dan sebagai laboratorian alam kami tapi sekarang ketika pandang ketika tetap anteng di rumah bisa di di slide selanjutnya kita untuk untuk di rumah saja bagaimana kelihatan yang yang sebelumnya di lapangan bagaimana kita bisa bisa membawa itu ke rumah masing-masing jadi memang sama seperti teman-teman fasilitator yang sampaikan sebelum dari Mbak Mek si dari jadi rumah momen ini momen di rumah saja ini kami gunakan untuk benar-benar menerapkan konsep konsep gerakan dimulai dari rumah jadi ketika kampanye atau ketika mengedukasi masyarakat tidak jarang kami serukan oh aksi itu mudah dilakukan saja bisa dimulai dari dan dimulai dari rumah momen ini dan momen ini kami gunakan wah selama ini ada berapa banyak sampah yang saya sudah benar belum ya atau apa saja gaya hidup yang saya ingin ubah dan perbaiki selama selama ini dan kalau misi besar terasi bisa di klik slide selanjutnya oke dan memang misi besar terasi adalah membawa perubahan atau mengubah cara pandang dalam berkegiatan lingkungan dari dari awalnya yang kami aksi langsung dari hulu sampai ke hilir dari gunung hutan sampai ke pesisir jadi momen selama pandemi kemarin kami gunakan untuk membawa aksi ini ke rumah jadi hulunya dari rumah kita masing-masing dari lingkungan terdekat kita dan ada tiga hal utama yang bisa saya rangkum selama berkegiatan bersama teman-teman sukarelawan terasi selama ini ada 3B kalau sharp generator ada 3A di terasi ada 3B jadi yang pertama adalah belajar berbagi dan berkolaborasi jadi selain selain tiga refleksi maaf selain kami melakukan refleksi personal kami di terasi juga tentunya tidak berhenti belajar dalam dan mengundangkan momen pandemi ini untuk menemukan hal-hal baru yang dipelajari dan saya yakin begitu juga dengan teman-teman di sini seperti sekarang ini kita belajar hal baru dan menggunakan waktu-waktu luang kita di rumah untuk memulai hal-hal baru belajar baru seperti misalnya menjahit atau menulis atau yang lainnya dan saya iseng bisa di klik saling dia berikutnya saya iseng mencari apa apa yang kemarin sempat trending sempat menjadi trend di tahun lalu di 2020 ketika pandemi dan ini penemuan yang menarik sebenarnya kalau dilihat menurut Google menurut Google yang pencarian paling populer adalah yang di kiri bawah itu ada virus Corona yang pertama tentunya PSBB Kartu Prakerja Sepeda Lipat Odading terus ada apa namanya teman-teman di internet juga mencari tahu bagaimana caranya misalnya disitu cara daftar UMKM cara menjadi YouTuber pemula cara menjadi reseller membuat hand sanitizer cara menjadi terkenal bahkan dan sayangnya apa namanya hal-hal yang berhubungan di lingkungan dengan lingkungan belum banyak seperti mungkin nanti bagaimana caranya mendaur ulang sampah atau membuat komposter dan masih kalah populer dengan dengan donat atau dalgona atau odading dan dan bisa di klik selanjutnya dan momen di rumah saja ini kami juga manfaatkan untuk lebih pekat terhadap lingkungan jadi kalau sebelumnya kami melakukan pengamatan satwa di luar di lapangan jadi sekarang kami ganti lokasinya di halaman rumah atau teras teras belakang jadi jadi misalnya mengamati satwa di rumah dan serangga lalu nanti kami bagikan di grup di grup whatsapp ini ini apa ya jenisnya ini serangga apa ya dan dan inilah inilah yang yang kami lakukan selama pandemi berbagi dan berkolaborasi yang yang contohnya juga antar sokarelawan mempunyai masing-masing punya program di 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 tempat kerjanya atau apa kami berkolaborasi seperti contohnya kemarin kami berkolaborasi di kelas bersama untuk mengadakan apa namanya kelas kelas singkat pengolahan sampah organik berbasis rumah tangga dan mungkin itu yang bisa saya sampaikan jadi karena waktunya sudah habis dan dan kebetulan juga ini slide salindia terakhir jadi saya kembalikan ke mas Bayu jadi nanti kita bisa bisa diskusi saja terima kasih teman-teman terima kasih Kak Butri sudah jauh-jauh dari Barcelona join ke sini gimana udah ketemu Messi belum? Messi sedang pulang kampung oh lagi pulang kampung oke oke tadi ada banyak banget pemaparan dari Kak Putri mengenai gimana sih caranya kita tetap berkontribusi terhadap lingkungan dari rumah gitu ya kalau tadi aku tanya ke teman-teman koaksi apa sih yang bisa dicontoh nah sekarang aku mau tanya ke teman-teman dari Transformasi Jauh kira-kira inspirasinya datang dari mana gitu kan kita kayak di rumah aja tuh kadang-kadang kayak aduh butut nih terus kayak gak bingung mau ngapain gitu nah kalau dari Kak Putri dan teman-teman Transformasi Jauh kira-kira ada tips gak sih gimana caranya supaya gak butut terus punya inspirasi akhirnya kalian bisa berkontribusi positif terhadap lingkungan walaupun tetap ada di rumah aja gitu sebenarnya inspirasi itu bisa datang dari mana aja ya Mas Bayu ya dari misalnya sosial media atau membaca buku dari mungkin hanya dengan melihat dari dalam cendela kamar gitu mungkin inspirasi itu bisa datang tapi kalau dari pengalaman teman-teman di Terasi jadi karena diskusi di di kru WhatsApp itu masih terus bergulir gitu ya jadi apa namanya rasa tetap terhubung itu masih ada gitu jadi kami terus berbagi dan inilah yang mencetuskan ide-ide ide-ide apa namanya ide-ide liar atau inspirasi-inspirasi dari dari antar apa namanya terteman gitu jadi kami saling saling berbagi intinya seperti itu jadi nggak lupa sharing dan tetap berkomunikasi sama teman-teman ya untuk bertukar pikiran terus kayak kira-kira kalian ada ide apa nih segala macam mungkin dari situ juga ya betul jangan berhenti untuk berbagi meskipun hal kecil apapun itu kalau kita bagikan dan dan tentunya hal ini kalau misalnya menurut kita kecil tapi menurut orang lain itu adalah hal yang menarik atau hal yang besar yang bisa bisa apa namanya menginspirasi mereka seperti itu sepakat banget Kak Putri berarti kurang lebih sama aja kayak webinar yang sekarang kita adain ya bareng-bareng teman-teman siapa tahu dengan hadir disini nanti teman-teman bisa terinspirasi terus jadi bisa punya ide-ide terus kira-kira bisa ngelakuin suatu hal yang akhirnya berkontribusi besar terhadap lingkungan ya Kak Putri iya iya ini apa namanya sangat ini ya sangat menginspirasi sekali ya karena dengan adanya batasan-batasan yang kita sekarang mendapatkan tidak menghalangi untuk terus bergerak gitu dan dan inilah memang yang yang menjadi apa ya inti dari kreativitas atau inspirasi dari gerakan-gerakan anak muda semakin mungkin dari keterbatasan itulah ide-ide kreatif itu muncul kayak gitu oke sepakat banget Kak Putri terima kasih banyak atas waktunya nanti salam untuk Lionel Messi dan teman-teman disana oke nanti saya kirim whatsappnya oke tadi kalian sudah dapet ya kira-kira inspirasi apa ternyata bener banget sih aku juga cukup setuju sama Kak Putri dimana kita sebenarnya walaupun dari di masa pandemi ini kita gak boleh putus namanya bersosialisasi dengan teman-teman karena kita sekarang udah punya gadget kita udah punya social media dan dimana kalau kita sudah ngobrol sama teman-teman kita dapat bertukar fikir dan pada akhirnya kita dapat mencetuskan ide-ide yang nantinya bermanfaat untuk kita ke depannya gitu ya oke selanjutnya kita mau akan ada pemaparan dari ini utama kita dari pembicara utama kita nah sebelum itu aku mau izin trivia sebentar untuk quiz terakhir sebelum kita ketemu sama bintang tamunya pertanyaannya gampang cara jawabnya juga sama kayak tadi cukup jawab di kolom chat nanti kita akan cek siapa jawaban yang paling cepat dan paling cepat kali ini satu aja dan kalian nanti akan berhak mendapatkan 100.000 rupiah berupa voucher Indomaret nanti akan kita informasikan di akhir acara oke langsung aja ke pertanyaannya kira-kira siapa sih guest star atau guest speaker pada sore hari ini oke ingat jangan lupa yang paling cepat dan juga paling tepat oke kita sudah terima beberapa jawaban nanti dari teman-teman panitia short moderator mohon di cek kembali siapa yang akan menang oke kita akan tutup 5 4 3 2 1 0 oke tadi saya juga sudah lihat beberapa jawabannya keren banget kalian sudah pada tahu ini ternyata guest speaker kita pada kalinya itu Kak Ramon bisa tungka benar banget nanti kita akan sebentar lagi kita akan bertemu dengan beliau namun sebelum saya panggilkan Kak Ramon saya mau ingetin buat kamu nanti ketika sesi kemaharan dari Kak Ramon kalian bisa siapin pertanyaan di kolom Q&A nanti kita akan pilih 2 pertanyaan terbaik nanti pertanyaan terbaik itu kalian berhak untuk menyampaikan pertanyaan secara langsung dengan Kak Ramon di sesi tanya jawab oke jadi jangan sampai ketinggalan langsung saja kita ke sesi selanjutnya mau kenalan dulu nih sama bintang tamu kali ini Kak Ramon Yusuf Tungka halo sudah terhubung Kak Ramon halo Assalamualaikum halo Waalaikumsalam apa kabar Kak Ramon halo kabar baik semuanya sehat selalu untuk kita semua ya wow kita kali ini bertemu sama aktor dan juga explorer nih gimana Indonesia mungkin bisa cerita-cerita sedikit nih sebelum mulai Indonesia tetep lah menjadi apa ya tempat yang paling indah sih menurut saya setelah kemana-mana tetep Indonesia yang paling indah mungkin bisa ditanya sama kawan-kawan tadi yang ada di luar negeri dari Korea dari Barcelona tetep bilang bahwa pasti Indonesia tempat yang paling indah gitu bener-bener banget pasti juga pada kangen sama namanya Tempe Bacem ya Kak Ramon gitu oke dulu aku sempat kenal Kak Ramon tuh dari ngintip-ngintip ketika kakak nonton catatan akhir sekolah terus kayak aku ngintip-ngintip oh ini dia di Kak Ramon nih lebih dari 15 tahun yang lalu ya gitu iya dulu aku masih ngintip-ngintip kakak nonton oh ini dia Kak Ramon sekarang aku berkesempatan buat ngobrol langsung luar biasa oke tanpa berbahasa-bahasi lagi buat Kak Ramon jika ada yang ingin dipaparkan kami persilahkan oke sebelumnya saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada penyeleng darah kepada kawan-kawan dari Sharp Generator terus juga kemudian partisipan yang hadir di kesempatan sore ini lalu pembicara sebelumnya juga ya memberikan insight juga pada saya intinya kan di setiap webinar saya selalu mengingatkan bahwa ini bukan pembicaraan satu arah tapi ini adalah dua arah karena kita saling belajar baik antara narasunder maupun si partisipan apa namanya partisipan lainnya gitu jadi saya terima kasih sudah senang sekali ini sudah diundang ya untuk kesempatan hari ini untuk terus berkampanye tentang cinta lingkungan terus mengkampanyakan tentang kondisi current issues tentang climate change segala macam gitu oke baik langsung saya akan melakukan share screen ya oke sebentar sedikit lagi oke dah oke sebelumnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat sore untuk kawan-kawan hari ini seperti biasa saya akan selalu memberikan paparan tentang yang topik yang memang sudah sering saya kampanyekan berapa tahun terakhir yaitu diantara saya rangkum menjadi satu saya memberi judul Rewild Our Planet karena pada dasarnya semua biodiversitas karena keragaman hayat yang makhluk hidup di bumi ini biarkanlah di tempat sewajarnya tempat seharusnya menjadi agar tumbuh dengan organik gitu saya selalu menyematkan salah satu quotes pepatah dari filsafat Jawa yang berarti sebuah upaya yang dilakukan manusia selama di bumi untuk mempercantik dan memperindah bumi yang indah-indah tertempel terus di kepala saya dalam kita berlaku sikap menjadi warga negara yang ada di bumi ini tepatnya di Indonesia climate change the facts the fiction and juga the solution kita mulai nah di foto ini slide ini ini foto yang saya ambil langsung ketika saya berada di wilayah Afrika Timur tempatnya di negara Tanzania desa Arusha saya melihat dari jauh ini adalah sebuah yang menurut saya sebuah fenomena kejadian yang memang mengetuk hati saya dan saya tertarik sekali dan ini benar-benar momen sedikit menampar pada saya bahwa gambar yang kalian lihat ini hanya ada satu pohon di mana pohon rindang lainnya berjarak berapa kilometer jauhnya dibanding pohon ini dan asal kalian tahu yang terpapar di gambar ini pohon rindang di bawahnya adalah ini adalah sebuah sekolah kawan-kawan jadi di mana adik-adik mereka sekolah di bawah pohon rindang ini di tengah terik panas di sini menyimpulkan bahwa tree of life pohon kehidupan di mana sekali lagi kita dikasih lihat tadi di awal Amelia sudah memaparkan bahwa manusia bergantung pada alam tapi alam belum tentu bergantung pada manusia saya melihat sekali ini sebuah fenomena yang memang kita sangat membutuhkan rindangnya pohon ini dan ketika saya ngobrol dengan warga lokal di situ mereka menyatakan bahwa sebenarnya pohon-pohon ini ada lebih rindang dan ada beberapa jaraknya lebih dekat namun beberapa dekade kemudian tinggal satu ataupun ingin cari rindang lagi harus menuju harus jalan berapa kilometer lagi di sini salah satu bukti bahwa climate change is real tidak cuma sebuah mitos saja ada beberapa tempat yang saya kunjungi di belan dunia lain juga saya melihat langsung bahwa climate change ini nyata kita bicara tentang tropical biodiversity kenapa kita harusnya bersyukur beruntung terlahir sebagai manusia Indonesia karena di Indonesia tropical rainforest kita termasuk salah satu yang termegah top 3 di dunia karena ragaman hayati yang ada di wilayah tropical rainforest terutama di Indonesia ini sangat kaya sejujurnya seharusnya kita punya ratusan gunung entah yang masih aktif kita punya 50 sekian taman nasional yang sangat di dalamnya flora fauna kita sangat varian dan boleh dibilang endemik yang tidak dimiliki di negara lain bahkan seperti bagaimana kalian tahu Alfred Wallace dengan tulisannya malai arkitip lagu dengan ketika dia menelaah tentang flora fauna yang ada di Indonesia ini justru yang memicu Charles Darwin membuat teori the origins of the species itu karena penelitian Wallace ketika berada di Indonesia harusnya kita bersyukur karena hal itu kita bicara alam seharusnya alam menjadi biggest alive artinya terbesar rekan terbaik partner yang hebat untuk kita dalam menjalankan hidup kita sebagai manusia dalam sejarahnya dan alam harusnya menjadi inspirasi terbesar bagi kita dalam berlaku sikap sebab dari dulu kita sudah tahu bahwa kawan-kawan masyarakat adat dari ratusan tahun silam taheng di Indonesia itu sudah memetakan membuat blueprint bagaimana hubungan kelangsungan antara manusia dengan alam sudah dipetakan untuk mengkonsumsi segala macam hasil dari alam hingga tidak menjadi boros lebih sustain bagaimana cara menakarnya bagaimana mengkalkulasikannya tujuannya untuk jangka panjang kita mengingatkan lagi bahwa bumi yang kita pijakinya sebenarnya itu hutang kita untuk anak cucu ke depan awalnya ketika saya mendengar wacana ini saya merasa bahwa ah masa sih mitos mungkin ini kan atau fiksi tapi lambat laun dengan semakin banyak fenomena yang terjadi tadi sudah dipaparkan bahwa fenomena banjir fenomena bencana alam kebakaran hutan segala macam kita semakin dikasih lihat bahwa ini kenapa menjadi seperti ini bahwa harusnya kita berhutang bumi ini sudah tua dan apa yang terjadi 100 tahun kemudian tapi kita masih memiliki kesempatan harusnya kembali lagi alam menjadi inspirasi terbesar bagi kita tapi apa yang terjadi hari ini tidak ada gambar indah hari ini yang biasanya dari segala macam penelusuran saya di kosok negeri ini saya begitu beberapa tahun lalu saya melihat banyak sekali hutan rindang segala macam tempat-tempat indah sekarang tetap indah namun jumlahnya berkurang penting ya foto ini saya ambil ketika terjadi kebakaran hutan di wilayah Riau di tahun 2019 terjadi kebakaran hutan yang kita gak tahu penyebabnya apa bisa jadi pengalih fungsihan hutan jadi perkebunan kita gak tahu tapi kita mampu mencegahnya dengan cara menciptakan bumi mengobati bumi menjadi lebih baik lagi sebab alam harusnya memanusiakan manusia alam yang selaras seperti yang sudah dilakukan tadi saya sudah bilang bahwa bunda perlinding sudah dilakukan oleh kawan-kawan masyarakat adat adalah dengan tujuan menciptakan keseimbangan harmonisasi antara manusia dengan alam dan ketika sudah harmonisasi manusia akan mengindahkan kondratusasi manusia sebagai manusia harusnya alam memanusiakan manusia dan itu sudah pasti tinggal manusianya sendiri apakah atau tidak saya sangat respek saya sangat hormat sekali dengan profesi jagawana mungkin kawan-kawan yang beberapa kali masuk taman nasional tahu jagawana jagawana boleh bisa disebut dengan ranger berasal dari kata jaga yang berarti lindungi dan wana yang berarti hutan harafiyah ini adalah profesi penjaga hutan tapi di mata saya jagawana bukan sekedar profesi jagawana bukan sekedar kawan-kawan rakan-rakan yang bertugas di taman nasional harusnya jagawana ini jadi sesuatu yang dapat kita suntikkan ke dalam diri kita jadi jagawana bukan profesi buat saya tapi jagawana ini spirit dimana kita harus bisa menyuntikkan spirit jagawana ini dalam berlaku sikap kita sehari-hari lalu seperti apa sih kalau misalkan sehari-hari kak saya bukan seorang pecinta alam kak saya juga bukan seorang aktivis lingkungan kita bisa mulai starting from home di pemaparan narasumber sebelumnya sudah dijelaskan starting dari rumah berlaku sikap yang lebih bijak dari rumah diantaranya zero waste habit orang sering bertanya ini maksudnya seperti apa zero waste habit ini yang terpenting adalah kita bagaimana bijaksana memilih memilah barang-barang yang akan kita konsumsikan agar tidak berpotensi menjadi sampah contoh yang paling simple adalah memilah sampah sampah organik dan non-organik di rumah sampah kertas sampah plastik yang masih bisa dijelur ulang harusnya kita pisahkan tujuannya panjang kita bisa men-support kawan-kawan rekan-rekan pemulung yang memang mengkolek barang-barang yang bisa dijelur ulang kembali lalu kita bisa bekerjasama dengan beberapa komunitas LSM atau perorganisasi lain yang memang mengumpulkan barang-barang tersebut untuk diolah kembali sehingga tidak berakhir di TPA kedua kita bicara soal safe water tadi sorry di zero waste ini ini kita bisa lakukan lagi mungkin kalian sudah melakukannya konsisten ya Alhamdulillah seperti mengganti botol minum plastik sekali pakai dengan menggunakan tumbler lalu mengganti tidak menggunakan lagi tas plastik namun dengan tas ramah lingkungan lalu kita naik ke safe water safe water diantaranya paling simple adalah contoh ketika kita sikat gigi kita sikat gigi air terus mengalir dan ketika kita sedang menyikat airnya lebih baik dimatikan itu hal simple yang kalau kita lupakan ini berapa liter air yang akan ngalir dan terbuang percuma kemudian paperless paperless kita bisa menggantinya dengan seperti contoh penggunaan USB atau segala macam menggunakan kertas yang berbahan dasar daur ulang lalu ketika kertas ini sudah tidak bisa dipakai bagaimana tadi seperti saya bilang di awal kita bisa mencari tempat untuk menaruh ke kawan-kawan yang memang berniat untuk mendaur ulangnya tadi ada yang nyebut juga public transport benar adanya kawan-kawan daripada kita menggunakan mobil pribadi kendaraan pribadi tapi bila kita menggunakan transport itu sedikit ibaratnya memang mengurangi kemacetan tapi kalau kita berpikir lebih jauh lagi ini mengurangi sumbangan emisi karbon yang ada di atmosfer yang dilakukan oleh kita yang ada di bumi ini sekarang wah lagi jaman di sepeda kalau misalkan gak kuat jalan kaki yaudah naik sepeda sekarang lagi jaman naik sepeda itu bersyukur semoga ini bukan hanya tren tapi menjadi budaya hidup sehat lalu ini sedikit kompleks bila bicara diet jangan sampai kita menciptakan melahirkan food waste untuk itu habiskan makananmu habiskan yang kamu ambil sebab sisa makanan yang bertumpuk kan cuma sedikit tapi kalau ada berapa orang dalam rumah ada berapa kepala keluarga dalam satu komplek ketika ditumpuk seltau aja sampah-sampah sisa makanan ini ini lebih lama diuraikan dan lebih banyak penyumbang emisi karbon dan yang ibaratnya kalau dilakukan riset lebih dalam lagi mengganti biasanya setiap hari makan daging sapi kemudian diganti seminggu tiga kali dua kali atau atau ya kalau syukur-syukur jadi seminggu sekali sebab tujuan daripada semakin banyak demand sapi ini maka akan dibutuhkan lahan untuk peternakan sapi yang lebih besar amit-amit jadi seperti di Amazon banyak sekali lahan hutan yang kemudian beralih fungsi tidak hanya menjadi alih fungsi perkebunan tapi menjadi peternakan itu panjang lah kalau kita bicara soal itu lalu bisonal fruit ini kenapa harus beli buah yang sedang musim misalnya sekarang lagi musim mangga maka belilah mangga artinya kalau sedang musim di pasar dekat rumah pasti ada ya kan di supermarket dekat rumah pasti ada jangan ketika lagi musim mangga kita mencari sirsak maka untuk mendapatkan sirsak dibutuhkan mobilitas dari tempat penghasil sirsak tersebut dibutuhkan transportasi untuk mengantarkan ke tempat kita mau tempat tinggal kita akan dibutuhkan berapa itu emisi karbon yang disumbang misalkan melalui pesawat melalui truck atau segala macam hal kecil namun dampaknya besar lalu konsisten menerapkan sustainable living tadi di awal saya sudah bilang mengenai zero waste habit ini saling berkaitan contohnya yang saya sedang berubah ini mengkonversikannya adalah mengganti dari penggunaan sabun sampo yang berbahan kemikal menjadi sabun sampo yang berbahan organik yang organik selain lebih sehat tapi kita juga menekan demand akan kelapa sawit sebab sabun sampo yang kita gunakan atau kosmetik atau segala macam itu berbahan dasar dengan dari hasil kelapa sawit kalau kita mampu menekan itu maka demand akan kelapa sawit itu akan lebih berkurang artinya demand terhadap lahan pertumbuhan perkebunan kelapa sawit ini akan berkurang maka ibaratnya luas hutan tidak akan diganggu kurang lebih seperti itu lalu mengganti tisu dengan kain unpapered artinya kain yang berfungsi sebagai pengganti tisu sebab tisu kita tahu berbahan dasar dari kertas tadi Mas Tio dari Bos Foundation juga menjelaskan bahwa Bos juga bekerjasama dengan beberapa apa namanya lokal bisnis dan juga beberapa narasumber tadi lain juga juga mengutarakan bahwa kita menggunakan ramah lingkungan lalu Kak Ramon sudah melakukan apa saja maka yang saya lakukan saya menginisiasi untuk mempertebal upaya semangat kawan-kawan yang sudah menggelorakan semangat sustainable living ini saya berinisiasi untuk membuat ini sebuah produk dimana men-supply barang-barang untuk meminimalisir penggunaan sekali pakai mulai dari sikat gigi berbahan ramah lingkungan mulai dari botol mengganti botol yang berfungsi sebagai wadah untuk refill untuk bisa kita bawa ke bookstore untuk kita beli isi ulang segala macam lalu sabun sampo sikat gigi ramah lingkungan perlengkapan makan pribadi tadi sudah dijelaskan pembicaraan di awal membawa makanan pribadi yang membawa perlengkapan makan selain lebih higienis juga lebih ramah lingkungan kemarin juga sempat yang saya lakukan ini bekerjasama dengan beberapa NGO di wilayah Sumatera juga sedang melakukan pembicaraan dengan kawan-kawan dari BOS Foundation tentang kerjasama ini lalu jika kita terus menerus konsistensi terhadap sustainable living langkah selanjutnya kita bisa melakukan research and observe research tentang apa kita bisa melihat dari yang paling dekat sendiri TPA yang ada dekat rumah kita seperti apa jalurnya seperti apa observasi langkah yang saya lakukan sudah benar atau tidak do it yourself mengganti kayak tadi tisu menjadi lap atau mungkin daripada membeli bahan kemikal pembersih meja atau kayu tapi bisa menggunakan dengan kulit jeruk atau mengkompos sampah kita bisa melakukan research and observe bila tidak bisa kita bisa melakukan yang namanya donation donation kepada siapa cari tahu dari hasil research tadi NGO mana yang bisa bekerjasama untuk melakukan donasi kemudian adoptries mengadopsi pohon melakukan kegiatan yang pada akhirnya mengadopsi dan menanam pohon secara sempat menanam itu baik kawan-kawan tapi alangkala lebih baik jika kita menyumbangkan energi kita menyumbangkan tenaga kita ataupun rezeki yang kita punya untuk berdonasi kepada kawan-kawan komunitas ataupun LSM lain selain menanam pohon juga terpenting adalah merawat kadang menanam saja tapi proses merawatnya ini yang kadang orang lupa tapi yang merawat ini adopsi pohon pohon ini atas nama Kak Bayu misalkan maka dia akan bertanggung jawab jadi anak bapak asu dari si pohon ini setelah itu kita mencari yang namanya berkolaborasi dengan sekarang kuncinya adalah kolaborasi kolaborasi dengan beberapa komunitas beberapa LSM seperti contoh sharp generator bekerjasama kolaborasi dengan beberapa komunitas yang sifatnya untuk menggerakkan awareness masyarakat terhadap lebih cinta lengkungan lalu kita bisa juga hingga pada akhirnya menginisiat program menginisiat proyek-proyek yang sifatnya ramah lingkungan gak perlu besar dalam rumah kita bisa berkolaborasi dengan adik kita sendiri dengan kakak kita sendiri orang tua kita sendiri berkolaborasi menjadi sebuah keluarga yang boleh dibilang green family lalu dari situ kita bisa mereset tadi local genius di rumah kamu ada siapa di kampung ini di kota ini ada siapa local genius yang menerapkan tentang program-program ramah lingkungan ketika ini semua kita lakukan maka kita sendiri bisa be our own local genius satu orang local genius menularkan local genius sebelahnya tetangganya makin lama akan makin banyak hingga akhirnya menggerakkan sebuah movement movement untuk lebih cinta lingkungan ketika ini semua dilakukan dengan konsisten maka spirit jagawana akan terus hidup ke kita dan kawan-kawan yang satu semangat dengan kita the true jagawana maka kita pantas disebut sebagai earth keeper penjaga bunga seperti apa lagi bisa kita lakukan re re artinya mengulang replan recycle semua bisa di recycle semua bisa didauru ulang kemudian rebuild rebuild membangun kembali proyek ini membangun kembali pemikiran yang lebih baik reuse menggunakan sedotan yang tidak sekali pakai tumbler tidak sekali pakai reduce mengurangi sampah ya kan sampah elektronik sampah rumah tangga organik non-organik tujuannya apa sih bukan selain bumi saja tapi kita bisa menciptakan lingkungan keluarga kita menjadi lebih sehat menciptakan diri kita menjadi lebih hygiene terutama skala pandemi seperti ini rediscover lagi discover ulang lagi reset lagi ini di bumi ini sudah seperti apa kemudian taman nasional ini dampaknya seperti apa hingga kita bisa melakukan recreation lagi recreate proyek-proyek kita pribadi atau melaku sikap kita lagi resolve mencari solusi lagi yang lebih baik hingga pada akhirnya merigenerate pemikiran kita merigenerate sikap kita untuk bersikap sebagai manusia yang ada di bumi tepatnya di Busantara yang gak kalah penting re apalagi adalah require wisdom dibutuhkan kebijaksanaan dibutuhkan pendewasaan kita dalam berpikir dalam artian kita meminjam bumi ini untuk anak-anak kita, anak, cucu kita beberapa ratus tahun kemudian percayalah itu kalau ada Doraemon bisa tanya sama Doraemon bentukan ibaratnya maka dimulai dari rumah itu must that's a one small step for a man but it's a one giant leap for a mankind sebuah ungkapan yang diucap oleh Neil Armstrong ketika beliau menginjakan kaki pertama di bulan satu langkah kecil tapi ini sebuah langkah raksasa yang dilakukan oleh makhluk hidup kalau kita mampu mengganti botol plastik sekali pakai dengan tumbler mampu memilah sampah itu hal kecil saya percayalah ini akan menjadi sebuah langkah besar yang bisa dilakukan manusia di Indonesia atau manusia di muka bumi ini karena pada dasarnya Mahatma Gandhi pernah mengatakan bahwa Earth provides enough to satisfy every man's meat artinya but not every man's greed bumi ini sudah memberikan segalanya secukupnya untuk memuaskan kebutuhan manusia kita mengkonsumsi apapun semua dari alam tapi bukan untuk memuaskan nafsu manusia maka dari itu dibutuhkan kebijaksanaan yang lebih dalam lagi supaya kita bijak bersikap di alam kemudian kalau itu semua bisa kita lakukan maka pelantinya menjadi lebih stabil dari diversitas karena keragaman itu lebih stabil tadi di awal bos memaparkan bahwa jika laku tindak kita itu berpengaruh pada habitat orang hutan yang ada di hutan ketika climate change ini mulai menggerus rainforest yang ada di Indonesia maka tempat tinggal mereka pun tidak seimbang dan mengancam habitat para orang hutan tidak hanya orang hutan tapi hewan-hewan langka yang ada di Indonesia yang ada di muka bumi ini hingga akhirnya ketika kita semua stabil segala macam kita bisa menciptakan bumi yang lebih indah satu hal pesan saya terakhir bahwa seringkali kawan-kawan kita itu salah kapra mengartikan memandang antara hubungan manusia dengan alam kita seringkali menganggap hubungan manusia dengan alam itu hanyalah sekedar hubungan subjek dan juga objek harusnya kita memandang bahwa manusia adalah bagian dari alam kita bukan hal yang terpisah dari alam tapi manusia adalah bagian dari alam alam tidak membutuhkan manusia tapi manusia sangat-sangat membutuhkan alam lakukan dari rumah konsistensi energi baik saya percaya energi baik energi positif akan menularkan pada orang terdekat kita maka akan orang terdekat akan menularkan ke sirkel-sirkel yang lebih luas lainnya hingga akhirnya menjadi sebuah movement untuk bumi yang lebih baik maka ungkapan peribahasa memayu hayu nyeng bawono insyaallah akan terwujud maka itu kita mulai dari rumah kurang lebih presentasi saya seperti ini bila ada salah mohon maaf bila korang rap mohon maaf bila kalangan juga mohon maaf tapi kita bisa diskusi dua arah di sesi QMA-nya sekian Mas Bayu terima sih atas atas apa namanya waktunya untuk presentasi baik terima kasih Kak Ramon atas penjelasan yang sangat komprehensif tadi aku catat beberapa poin Kak Ramon dimana Kak Ramon percaya memelihara lingkungan merupakan investasi jangka panjang tidak bisa diukur secara kasat mata cuma sekarang aja terus tadi juga ada beberapa poin yang harus aku highlight banget ini bisa dicontoh banget sama teman-teman generasi muda yaitu zero waste habit dimana teman-teman sebenarnya bisa pelan-pelan belajar untuk memilah sampah safe water dengan tadi ya kalau misalnya cara gampangnya gosok gigi jangan buang air atau mungkin kerana bisa dimatiin dulu paperless dan kayaknya ini kita generasi yang sudah mulai kesana Kak Ramon paperless untuk public transport buat teman-teman mungkin sekarang karena lagi pandemi jadi di rumah dulu mungkin itunya bisa lebih dikurangin nah yang susah nih change diet nih Kak Ramon kita masih generasi ngemil nih Kak Ramon cuman nanti pastinya kita akan coba coba untuk apa ya meng-emulate apa yang telah diberikan sama Kak Ramon sih termasuk dengan membeli buah-buahan yang sesuai dengan musim dan juga hidup dengan sustainable living tadi ada satu quote panjang yang saya garis bawahi bumi telah memberikan segalanya untuk manusia namun bukan untuk memenuhi hasrat manusia maka bijaklah dalam menggunakan sumber daya alam itu yang bisa kita garis bawahin banget itu pesan penting quotes of the day ini kayaknya Kak Ramon buat teman-teman oke selanjutnya selanjutnya kita mau ada kita sudah memilih pertanyaan secara live nih Kak Ramon kita sudah ada dua kandidat pertama saya ingin panggilkan dulu kepada Kak Muhammad Fadil Haritsah mohon untuk dinyalakan video dan juga mic-nya untuk dapat bertanya langsung kepada Kak Ramon sekali lagi Kak Muhammad Fadil Haritsah sudah tersambung cek-cek sebenarnya terima kasih baik sudah tersambung sudah sudah silahkan mangrove iya mangrove oke abis maman rahimah selamat 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 semuanya bang Ramon juga saya Muhammad Fadil Haritsah asalnya dari Indra Mayu mau izin bertanya kepada abang saya juga tertarik dengan Bang Ramon yang seorang public figure yang begitu excited banget di bidang ikon apalagi di masa pandemi ini justru orang-orang juga makin banyak belajar tentang perubahan iklim apalagi tahun 2020 kita merasakan banget ya kita hawa yang panas sampai akhirnya kita berkeringat dingin yang gak terkendari sehingga begitu kondisinya apalagi memang ini sudah hampir 9 tahun itu kita harus benar-benar menguangi emisi yaitu 1,5 derajat celcius berdasarkan dari Paris Agreement izin bertanya izin bertanya kalau Bang Ramon ada beberapa untuk pertanyaan Bang Ramon bagaimana melihat fenomena alam yang masih bersinggungan dengan manusia di saat masa pandemi dan mengapa juga ketika aturan-aturan pada aturan-aturan alam ini aturan-aturan pada suatu alam ini pasti akan bersinggungan juga pada pemerintah misalnya kemarin kan kita lebih gempor itu masa onimbus raw isi naskahnya itu berkaitan dengan alam membuka bebas usaha tapi pokoknya tidak tekan dari apapun pokoknya di pemerintah pusat membuka rahannya sehingga ini juga berpengaruh juga yang kita lihat di tahun ini juga banyak bencana alam menurut Bang Ramut itu pendapatnya bagaimana dengan persinggungan alam tersebut mungkin itu dari saya kalau berbindah mohon maaf Assalamualaikum Waalaikumsalam Thank you Mas Fadil thank you juga atas background yang di belakangnya yang menyuarakan tentang mangrove gak banyak yang menyuarakan betapa penting mangrove saya sedikit ini ya Mas Bayu ya apa namanya menyimpulkan pertanyaannya kaitan apa yang kita lakukan terkait dengan kebijakan pemerintah kurang lebih seperti itu bener gak soalnya tadi sempat hilang betul saya akan berusaha menjawab sebenarnya kaitannya dengan kebijakan pemerintah segala macam ya memang dibutuhkan peran serta pemerintah untuk menstimul mengelaborasi segala macam kegiatan yang sifatnya untuk kelestarian lingkungan ini kita gak perlu yang namanya demo atau segala macam sebab segala pihak harus duduk bareng bersama dan memiliki kebijaksanaan kebijakan yang lebih dalam lagi yang memandang isu lingkungan ini yang ada di bumi tadi si Fadil tadi soal Paris Conference tadi kan beberapa negara termasuk Indonesia juga sudah komitmen terhadap conference tersebut untuk mengurangi emisi karbon artinya gini kita gak bisa menyalahkan pemerintah kita gak bisa mengeluh tapi yang lebih penting adalah kitanya sendiri kita bisa kok yang namanya melakukan ibaratnya leading by example kita lakukan dengan satu orang saja misalkan si Fadil bersikap sangat konsisten terhadap lingkungan halal kecil terhadap lingkungan saya yakin orang tuanya pasti akan melihat ketika orang tuanya melihat dan mampu menjelaskan dengan baik maka dalam satu rumah akan menjadi kayak tadi saya bilang green family tangga akan melihat satu persatu akan melihat makanya energi baik ini akan menyebar dan ketika ini menjadi sebuah movement pada akhirnya ini juga akan melihat mampu menyentuh kebijakan pemerintah untuk mengingatkan kembali pemerintah untuk terbuat lebih baik kalau di saya lebih memilih bahwa ini semua tergantung kita tanggung jawab paling besar di kitanya selama kita bisa memberi contoh yang baik saya yakin semua elemen pasti akan apa ya ikutan lah mengelaborate campaign ini mengelaborate hal baik ini saya percaya hal baik pasti akan ada jalannya pasti akan ibaratnya akan baik pada akhirnya tapi jika tidak baik ini tidak akhirnya sangat seksual banget jadi saya juga memang lagi di pandemi ini misalkan lagi memanfaatkan barang bekas mengumpulkan cangkang teror itu memanfaatkan barang bekas untuk hidroponik itu juga jadi suatu inovasi juga akhirnya disini pula kita punya peran terbesar yang akhirnya jangan juga ngaruh pada misalkan sampah muruh muruh sama ini muruh jadi kita juga bisa mengubah mindset sendiri yang akhirnya kita bisa edukasi ke masyarakat itu paling cukup dari saya kita manis sedikit aja oke terima kasih sebelum selesai dari kak Fadil nanti kita akan foto dulu ya dari teman-teman chart generator panitia boleh difoto dulu kita bertiga oke satu dua tiga oke terima kasih banyak kak Fadil oke kita selanjutnya akan ada pertanyaan kedua kak Ramon yaitu dari kak Permata Lukita Sari kami persilahkan kepada kak Permata Lukita Sari untuk menyalakan video dan audionya sudah tersambung kak Lukita halo kak Lukita sudah tersambung kak oke nampaknya masih menunggu sambungan dari kak Lukita sambil sebenarnya menstimulun mulai dari sekarang walau tidak ada kata terlambat tapi setidaknya membibit dari awal gitu oke oh ini sepertinya dari kak Permata sepertinya gak bisa on cam tapi boleh mungkin micnya dinyalakan kak Permata Lukita nanti jadi bisa didengar oleh kak Ramon oh sudah sudah tersambung ya halo kak sudah terdengar sudah terdengar cukup jelas ya sudah selamat sore kak Ramon saya dari Bogor sorry izin bertanya kan saat ini maraknya olahraga sepeda ya terutama di kota-kota besar juga tapi ini kan kalau misalkan sepeda kita jadiin transportasi utama buat jarak bau masih kurang peminatnya karena apa karena masih kurang parkiran yang aman gitu kak kayak buat nyimpen sepedanya entah misalkan ke minimarket nih kita juga mau nyimpen sepedanya juga ngerasa kurang aman gitu kan kak kalau menurut kakak seandainya kita saranin pemerintah atau komunitas komunitas tertentu buat bikin parkiran sepeda yang aman kakak lebih percaya pemerintah yang membuat proyeknya atau komunitas tertentu kak oke kalau menurut saya berarti kamu main sepeda berarti kalau sampai nanya meresahkan hal ini berarti ya gitu kan kalau misalkan ada lahan parkiran sepeda juga nantinya bakal menghasilkan pekerjaan baru yaitu kan tukang parkir sepeda yang tadinya tukang parkir motor itu tukang parkir sepeda oke oke ini sebenarnya gini ini saya baru dua hari lalu ngobrol sama kawan-kawan saya tentang hal ini sebenarnya hikmah dari si pandemi ini salah satunya adalah membuat orang ingin berlomba-lomba menjadi lebih sehat dengan bermain sepeda gitu kan dan juga mencoba camping segala macem gitu nah salah satunya ini sepeda ini membuat orang pengen jerak yang akhirnya tren saya percaya ini menggiring untuk menjadi berubah kebijakan dalam artian tadi soal perkara sarana-prasarana gitu kan dan menurut kemungkinan Indonesia kotak-kotak besar lainnya mungkin Jakarta akan rupanya menjadi contoh tapi saya rasa di Surabaya juga udah ada dan di Jakarta Jogjakarta juga sudah ada kita tampu saing dengan Amsterdam gitu kan dimana sarana-prasarana untuk sepeda itu di provide dimanjakan oleh pemerintah dan saya rasa yang bisa kita lakukan kita gak perlu menunggu pemerintah ataupun gak perlu menunggu daripada organisasi atau komunitas syukur-syukur kalau non-pemerintah ada yang ingin membuat seperti itu wah itu agak-agak lebih baik berbuat baik untuk ibaratnya yang memanfaatkannya banyak orang kok dan satu hal lagi ketika kita bicara hendak ke minimarket atau segala macem beli sepeda kan gak cuman beli sepeda ibaratnya beli makanan soto beli baso gak cuman beli makanan baso doang kan kita butuh sendok sebagai personal gear ketika beli sepeda maka belilah gemboknya paling simpelnya kan seperti itu jadi dengan resahnya kawan-kawan seperti tadi mbak saya bermata ya tadi ya gitu itu saya rasa pelan-pelan akan menggiring merubah orang kan berlomba-lomba gitu gak cuman pemerintah tapi swasta berlomba-lomba akan memberikan sarana-prasarana yang baik gitu dan saya sih senang ya melihat fenomena orang bersepeda artinya selain sehat tapi juga jadikan ini transportasi utama saya melakukan ini dari 10 tahun lalu 2010 saya back to work gitu kan ya walaupun capek dan ketawain orang tapi sebenarnya sekarang saya menertawai orang banyak sekarang cuma sepedaan baik terima kasih Kak Ramon berarti balik ke tadi ya dimana kita juga harus peduli dulu nih dari diri sendiri gimana ya jangan kemana-mana dulu tetap stay disitu nanti kita akan ada foto bareng saya mau menyimpulkan aja apa yang disampaikan oleh Kak Ramon tadi bahwa balik lagi tadi kita harus peduli dulu dengan diri sendiri aware ketika kita beli sesuatu jangan-jangan cuma beli satu hal lagi tapi apa yang diperlukan untuk barang itu misalnya tadi sepeda ya gak cuma sepedanya aja tapi kita perlu gemboknya terus perlu hal-hal lain supaya nanti kita gak kerepotan ke depannya gitu ya Kak Ramon ya oh iya saya tadi ini barusan melihat di kolom Q&A ada yang bertanya kan si Mbak Permata tadi juga perihal orang-orang yang dipelihara oleh seorang ibu di kota gitu kan ya mungkin Mas Tio dari Bos masih ada dan bisa mengoreksi dan bisa apa ya turut serta ya untuk bicara fenomena ini juga sebenarnya kalau menurut saya walau diperlakukan dengan baik kesimpulannya orang hutan itu habitatnya kan di hutan rewild lagi saya bilang walau diperlakukan dengan baik entah itu dikasih susu yang harganya mahal atau apapun dibuatkan kamar yang bagus dijaga tapi niatnya baik tapi saya rasa belum tepat sebab yang namanya hewan langka satwa langka itu biarkan bebas di alamnya karena dia mampu beradaptasi lebih mudah di alamnya di habitatnya ketimbang di tempat yang bukan habitatnya dia ya mungkin kawan-kawan dari bos bisa menyempurnakan terkait hal ini agar partisipan yang ada di forum hari ini bisa lebih jelas ya kurang lebih kayak gitu udah bener kok Kak Ramon udah keren jawabannya kalau salah dikoreksi mas tambahannya kenapa gak boleh karena tadi ya 97% itu DNA-nya sama jadi bisa terangkat penyakit baik dari kita ke orangutan maupun dari orangutan ke kita kalau kita ke orangutan orangutannya menolakkan ke teman-teman yang lain nah selesai pun sama kalau orangutan ke kita strain-nya strain-nya binatang teman-teman jadi obatnya gak tahu obatnya apa kalau obat-obat yang penyakitnya manusia sekarang ya udah ada tapi kalau strain atau penyakit dari orangutan ke kita nah ini beda lagi mungkin itu tambahannya makasih Kak Ramon siap sama-sama saya yang thank you berarti kuncinya agar tetap lestari tuh biarkan alam yang melakukan prosesnya ya jangan sampai ada campur tangan manusia yang justru nanti malah merusak pelestarian alam gitu ya Kak Ramon ya ibaratnya kalau saya sih gak mau ya harus tinggal di bulan walaupun disana diberikan istana mewah gitu kan habitat saya di bumi bukan saya di bulan gitu kan kurang lebih kan tapi itu analogi baik terima kasih Kak Ramon oh iya sebelum ini kita mau ada sesi foto bersama dulu dengan seluruh panelis untuk oh namanya sebelumnya kita mau foto dulu bareng Kak Permata oke nah kita bisa foto dulu teman-teman paniknya siap sudah siap oke sudah siap boleh kita boleh post satu dua tiga sekali lagi mungkin satu dua tiga oke terima kasih Kak Permata atas pertanyaannya oke oke Kak Ramon sebelum kita menutup acara kita mau ada foto-foto dulu sama teman-teman panelis yang lain boleh dikampilkan semuanya foto-fotonya kakak-kakak sekalian untuk foto bersama ayo semuanya dinyalakan kameranya ya bagaimana teman-teman penitia Sharp Generator sudah siap untuk foto panelis oke abah-abah dari saya ya satu dua tiga sekali lagi yuk foto pakai post yang lain sekali lagi satu dua tiga oke sudah cukup ya teman-teman oke terima kasih banyak teman-teman dan kami juga khususnya terima kasih banyak banget sama Kak Ramon atas kehadirannya di webinar kali ini kita dapat banyak banget insight dan kita dapat banyak banget pelajaran dan ternyata masih luas banget hal yang harus kita gali-gali walaupun kita mungkin setiap hari sudah mulai belajar mengenai lingkungan dan peduli terhadap lingkungan tapi setelah kita dapat pengaparan dari Kak Ramon ini ternyata apa yang apa yang di alami Kak Ramon ini membuka lagi wawasan kita dari segi yang lain gitu dan mudah-mudahan ini juga dapat bermanfaat buat teman-teman semua yang hadir pada hari ini dan kita sih berharap dari webinar yang ada ini bisa dapat menciptakan ide-ide atau gagasan-gagasan teman-teman semua yang ada di sini untuk menjadi pejuang lingkungan dan mungkin bisa nanti bisa jadi the next Karamon itu kawan-kawan narasumber yang lain itu kan juga memberikan insight hari ini betul 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 pokoknya untuk semua pembicara hari ini sudah keren-keren banget deh dan kita sih sebagai generasi muda dan generasi penerus bersyukur banget mendapatkan insight dari seluruh pembicara yang ada hari ini oke ini sepertinya sudah selesai namun sebelum saya menutup saya ingin mengumumkan dulu untuk pemenang quiznya sebentar ya saya mau bacakan dulu untuk 10 pemenang quiznya boleh dibantu oke pemenang quiznya ada 10 orang pertama itu ada Siti Rahma yang kedua itu ada Permata Lukita ketiga ada Rifka Nurul keempat itu ada Aska Yanwar kelima ada Tesalonika terus selanjutnya ada Raka Muhammad lalu ada Imarotul Khosyah dan Fika Handayangin kita juga gak lupa tadi untuk Live UNA ada Muhammad Fadil Haripsah dan Permata Lukita Sari selamat kalian mendapatkan voucher senilai 100 ribu rupiah dari Indomaret nanti setelah acara webinar ini selesai kalian jangan leave dulu nanti kita akan hubungi lebih lanjut untuk administrasinya sekian dari webinar kali ini sekali lagi terima kasih banyak untuk para pembicara semuanya atas waktunya dan ilmu yang telah diberikan semoga bermanfaat buat teman-teman sekalian kami dari Shark Generator izin pamit ciaw dan terima kasih terima kasih semuanya salam sehat terima kasih semuanya sehat-sehat ya terima kasih semuanya terima kasih semua sehat selalu untuk kawan-kawan salam selamat mencari salam terima kasih selamat mencari selamat mencari selamat mencari selamat mencari